Pemuda bernama Yuanfu itu sebenarnya adalah ahli dari dimensi iblis. Ji Shisheng, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara kepada kursi ini dengan nada seperti itu? Yuanfu mendengus dingin, aura iblis yang jahat dan kejam keluar dari tubuhnya dan menyapu orang Ji yang jelek itu. Pakar Ji Peppel menyebut aura ilahi Ji Shisheng langsung berubah. Suara getar keluar dari tubuhnya, seperti gemuru genderang perang, membentuk serangan gelombang suara yang ajaib dan kuat di sekitarnya. Ledakan. Aura iblis Yuanfu runtuh, dan tubuhnya bergoyang. Ji Shisheng mundur tiga langkah, wajahnya langsung memucat. Jelas sekali bahwa dia berada dalam posisi yang dirugikan. Para ahli jiklan di sekitarnya, serta ahli devil dao yang menyamar sebagai jiklansman, semuanya terguncang ke tanah. Beberapa yang lebih lemah bahkan memuntahkan darah dari mulutnya. Pakar iblis Yuanfu dan pakar rakyat Ji Shisheng keduanya adalah pakar tingkat raja, tetapi Yuanfu lebih kuat dari Ji Shisheng. Ji Shisheng, ingat identitasmu. Juga, jangan lupa, jika bukan karena kursi ini, orang jimu tidak akan bisa mengambil setengah langkah ke penjara hukum ilahi. Suara Yuanfu dipenuhi dengan aura iblis yang kuat, memenuhi ruang di depan Sin Botani Garden dengan aura jahat. Ji Shisheng mendengus, rasku saat ini bekerja sama dengan ras iblis, mempertaruhkan kepunahan ras kita. Buah dao yang kamu janjikan tidak terlihat. Bagaimana bisa kursi ini tidak cemas? Yuanfu mengerutkan keningnya, semua buah penanaman dao di pohon penanaman dao telah menghilang. Dilihat dari jejaknya, buah-buah itu pasti diambil belum lama ini. Pasti ada yang sampai di sana lebih dulu. Kemungkinan besar anak dari klan Luo itu. Kemudian dia melanjutkan, dibandingkan dengan benda spiritual di kebun Botani Sin, buah dao tidak ada apa-apanya. Saat kita memasuki kebun Botani Sin, kursi ini akan membantumu mendapatkan benda spiritual tertinggi. Secara alami, kursi ini dapat menggantikannya. Ji Shisheng berkata dengan cemas, kita tidak akan tinggal terlalu lama di Sin Botani Garden, kan? Jika kebetulan Su Fang memasuki aula utama terlebih dahulu dan memperoleh harta tertinggi penjara hukum ilahi, maka keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Lagipula, tujuan dao iblismu dan orang Jiku memasuki penjara hukum ilahi kali ini adalah untuk membunuh Su Fang selain mencari harta karun. Saat kita memasuki aula depan, Su Fang tidak muncul. Apa yang kamu khawatirkan? Sepertinya orang Ji juga ditakuti oleh Su Fang. Dia hanyalah seorang jenius yang sedang naik daun. Huff, mudah bagimu untuk mengatakannya. Jika Su Fang bisa dibunuh dengan mudah, ras iblismu dan kekuatan yang dibentuk oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan tidak akan memasukkannya ke dalam daftar pembunuhan kedua. Anak ini memiliki segala macam kemampuan ilahi. Saya curiga dia sudah lama menyamar dan menyelinap ke penjara hukum ilahi. Yuan Fu tertawa sinis dan berkata, di Yuan, Su Fang. Melahap kedua jenius umat manusia ini jelas merupakan hal yang sangat mengembirakan. Kekeke. Kemudian, Yuan Fu dan Ji Shisheng memimpin lebih dari selusin ahli ke Taman Dosa. Melihat penampilan Yuan Fu, sepertinya dia sangat familiar dengan Taman Dosa dan interior penjara hukum ilahi. Memang sangat aneh. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah menunggu para ahli daun iblis dan orang Ji memasuki Taman Dosa, di Yuan muncul di depan taman sekitar tiga bulan kemudian. Jubah putih di Yuan masih seputih salju tanpa setitik pun debu. Itu memancarkan aura suci dan tertinggi yang berpadu sempurna dengan dunia penjara hukum ilahi. Dia memang layak menjadi rakyat kekaisaran tertinggi. Bahkan di penjara hukum ilahi, dia masih bisa mengendalikan aura penjara hukum ilahi. Taman Dosa Belum terlambat untuk pergi ke Aula Utama setelah mengambil harta karun di Sin Garden. Di Yuan tersenyum dan melangkah ke Taman Dosa. Di kedalaman Taman Dosa. Di daerah yang gelap dan dingin, Luo Singtian telah menciptakan penghalang kuat dengan bendera-bendera, mengisolasi dunia luar dari dunia luar. Di tengah formasi, Luo Singtian duduk bersila di tanah dan membentuk segel misterius. Vitalitas dan kidarah terus-menerus mengalir keluar dari tubuhnya. Di depannya, ada sebatang pohon yang tingginya sekitar 10 kaki. Pohon ini tidak terlalu tinggi, namun memancarkan aura yang dalam dan luas. Rasanya seolah-olah sebatang pohon mampu menopang langit berbintang di alam semesta. Pohon itu dipenuhi buah-buahan. Setiap buah memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan, seperti bintang di langit berbintang. Di antaranya, ada 28 buah yang sangat cerah. Mereka tersebar di empat penjuru yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Mereka tersusun dalam konstelasi yang aneh. Mereka adalah azure dragon, white tiger, vermilion bird, dan black tortoise. Konstelasi empat simbol mewakili dao surgawi tertinggi. Pohon ini sebenarnya dapat mewujudkan dao surgawi tertinggi. Sungguh luar biasa. Kidarah yang dikeluarkan oleh Luo Singtian terus-menerus diserap oleh pohon. Buah seperti bintang di pohon menjadi semakin terang. Pada saat yang sama, aura Luo Singtian menjadi lebih padat di aura seluruh pohon. Ketika leluhur klan Luo tertinggi saya menjaga penjara hukum ilahi, dia terus-menerus memolah pohon bintang dengan dao bintang yang agung. Saya tidak menyangka hal itu akan membantu Luo Singtian saya. Saat aku menyatu dengan pohon bintang, aku akan memiliki bakat tertinggi dan akhirnya melangkah ke puncak alam semesta. Aku bahkan mungkin melampaui langit dan bumi seperti leluhurku. Saat aku mendapatkan kodeks penekan penjara dan token pengawas surga, Su Fang, di Yuan. Kalian semua akan diinjak-injak oleh Luo Singtianku. Seluruh alam semesta akan menjadi milik Luo Singtianku. Wajah Luo Singtian menjadi pucat karena kehilangan terlalu banyak kidarah. Tubuhnya bergetar, dan auranya menjadi lesu sedikit demi sedikit. Namun, wajahnya dipenuhi senyuman puas. Aura supremasi yang sangat mendominasi muncul secara spontan pada saat ini. Hah gelombang. Su Fang menghela nafas panjang. Menghitung dengan jari, lebih dari 50 tahun telah berlalu. Jangka waktu sesingkat itu tidak cukup baginya untuk mencapai keadaan normal tahap integrasi surga kelima. Namun, dia akhirnya menstabilkan basis budidayanya. Ada harta karun di mana-mana di Plansin Garden. Saatnya mencari harta karun. Su Fang menyingkirkan bendera bintang yang menyembunyikan langit dan keluar dari formasi susunan. Dia memproyeksikan kemampuannya yang sempurna. Dia merasakan gelombang mengejutkan dari esensi dan vitalitas elemen kayu di Tenggara. Itu juga berisi naga aura yang misterius. Segera, dia tiba di atas sebuah lembah. Saat dia memfokuskan pandangannya, dia melihat hutan di lembah. Ada sebatang pohon setinggi hampir 10 ribu kaki dengan dedaunan lebat. Vitalitasnya, esensi elemen kayu, dan aura naga meresap ke seluruh lembah. Bahkan tanah, bebatuan, dan tanaman di sekitarnya pun ternoda oleh aura ini. Mereka tumbuh dengan luar biasa dan menakjubkan. Dia merasakannya lagi dengan cermat. Dia menemukan bahwa pohon ini sebenarnya adalah naga ilahi dengan basis budidaya yang sebanding dengan Lord Tingkat Menengah. Itu adalah benda spiritual yang diubah oleh tokoh dikdaya Istana Kerajaan Surgawi menggunakan keterampilan rahasia terlarang. Jika itu adalah objek spiritual seperti monster bunga matahari, Su Fang harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Namun, dia tidak punya alasan untuk ragu sekarang karena dia menghadapi objek spiritual dengan budidaya tingkat penguasa tingkat menengah. Su Fang segera mengeluarkan cermin suci asal kekacauan dan mengangkatnya menghadap lembah semu. Dia mengaktifkan kekuatan sembilan yang di dalam dirinya dan memasuki cermin suci asal kekacauan. Desir Cahaya merah langsung menyelimuti seluruh lembah, termasuk pohon spiritual yang telah diubah oleh naga ilahi. Mengaum, 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 pohon itu bergetar hebat, mengeluarkan serangkaian raungan marah yang menyerupai naga ilahi. Cabang-cabangnya menyapu dengan liar, meratakan hutan di sekitarnya hingga rata dengan tanah. Bahkan puncak gunung di sekitarnya langsung hancur. Pohon itu dengan cepat berubah menjadi ilusi, berkonsolidasi menjadi naga hijau raksasa yang panjangnya 10 ribu kaki. Ekornya bergoyang, melepaskan kekuatan ilahi yang mengguncang langit dan bumi. Itu keluar dari area efek cermin suci asal kekacauan. Bagaimana saya bisa membiarkan harta karun yang ada di depan saya lolos? Sufang memproyeksikan kekuatan ilahi dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berubah dari keadaan ilusi menjadi dunia nyata, menyelimuti naga hijau raksasa di dalamnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Belenggu dunia Sufang tidak dapat bertahan lebih dari 5 tarikan nafas di bawah serangan naga hijau raksasa sebelum hancur dengan suara keras. Namun, pada saat inilah Sufang mengaktifkan cermin suci asal kekacauan. Cahaya merah yang lebih mengejutkan meletus dan menelan naga raksasa itu dengan suara mendesing. Dia langsung tersedot ke dalam, dan tubuhnya dengan cepat menyusut. Akhirnya, dia berubah menjadi suan guang hijau dan bersembunyi di dalam cermin. Benda spiritual lain di tanganku, Kil 11. Sufang sangat gembira. Kemudian, dia merasakan pohon dunia dan meridian yang menjadi kosong. Dunia yang diproyeksikan ke luar tubuh dewanya telah hancur. Kemudian, dia mengaktifkan Chaos Origin Holy Mirror untuk menyerap benda spiritual yang setara dengan Lord Peringkat Menengah. Tiba-tiba, awan gelap bergulung di langit dunia batin Botany Garden. Kekuatan bencana yang mengerikan muncul di awan gelap. Sambaran petir melesat di awan gelap. Kekuatan tatanan daus surgawi yang intens dan dingin menyelimuti setiap sudut dunia. Semua benda spiritual di Botany Garden bergetar di bawah kekuatan tertinggi ini. Seolah-olah hari kiamat akan datang. Berdengung, berdengung, berdengung. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi bukan ilahi Sufang Rune Dao dan Rune Jizen misterius ekspansi surgawi terus-menerus berkedip dengan cepat. Mereka memperingatkan Sufang bahwa bahaya yang merusak akan datang. Luo Singtian benar, saya hanya dapat mengambil satu harta. Jika saya mengambilnya, saya akan ditekan. Sufang tidak mungkin tidak takut. Tubuhnya gemetar. Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang dengan aura ungu samar terbang keluar. Setelah diaktifkan, itu berubah menjadi dua kilatan pedang, satu hitam dan satu putih. Aura ungu misterius bertahan di sekelilingnya dan berputar di sekelilingnya. Pedang terbang ini adalah harta Dharma tingkat tinggi yang telah disempurnakan Sufang selama festival pemilihan tripod senjata Yuan Tiamong. Meski hanya kelas superior, Sufang telah memasukkan secercah roh aura Dharma ungu ke dalam pedang terbang ini. Dia juga telah menambahkan segel transformasi Yin Yang. Oleh karena itu, ia menggabungkan roh aura Dharma ungu dan kekuatan tertinggi perubahan Yin Yang. Kekuatan ini menyelimuti Sufang. Kekuatan tatanan dausurgawi di langit sepertinya telah merasakannya. Guntur menghilang dan awan gelap menghilang dengan cepat. Kekuatan perubahan Yin Yang memang telah menghentikan Botani Garden untuk menghukumku. Haha, aku kaya, aku kaya sekarang. Awalnya, dia hanya bisa mengambil satu harta karun. Sekarang, itu berarti dia bisa mengambil lebih banyak. Bagaimana mungkin Sufang tidak terkejut dan gembira. Dia berhenti di lembah untuk memulihkan kekuatannya. Kemudian, dia terus mencari harta karun. Jauh di dalam kebun raya. Uff. Luo Xing Tian, yang menyatu dengan pohon bintang, terkena dampak turbulensi di Botani Garden. Hubungannya dengan pohon bintang tiba-tiba terputus. Luo Xing Tian telah menghabiskan banyak energi. Saat ini, dia tidak tahan lagi. Dia memuntahkan setegup darah dan membuat lubang besar di tanah. 2282 Integrasi Luo Xing Tian dengan pohon bintang terputus, jadi dia tidak punya pilihan selain menelan pil untuk memulihkan vitalitasnya. Dia akan melanjutkan integrasi setelah dia pulih sedikit. Adapun Su Fang, Luo Xing Tian mengira dia pasti sudah mati, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Di lembah, Su Fang menemukan sebuah gua, membuat formasi, dan duduk bersila di dalam gua. Meski harta karun di Botani Garden bagus, namun tidak mudah mendapatkannya. Saya mengambil terlalu banyak risiko sekarang. Keserakahanku hampir menarik kekuatan hukuman surgawi Botani Garden. Su Fang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia kemudian menelan pil penciptaan dan mulai memulihkan konsumsi sebelumnya. Dia bersiap untuk kembali ke kondisi puncak sebelum berintegrasi dengan makhluk spiritual yang telah berubah dari naga ilahi. Makhluk spiritual itu jelas merupakan naga ilahi dengan kemampuan yang sebanding dengan Lord Tingkat Menengah. Itu telah dibelenggu, dimurnikan, dan disegel di Botani Garden oleh pusat kekuatan tertinggi dari penjara ilahi hukum surga menggunakan mantra pembatas tertinggi. Rasanya seluruh kebun raya adalah kebun sayur yang dipenuhi berbagai jenis sayuran yang bisa diambil saat dibutuhkan. Dia berubah menjadi alam surga bawah tanah dan menelan pil terus-menerus. Pada saat yang sama, Su Fang mengkonsolidasikan tubuh fisiknya di tengah air berdarah. Dia mengambil suan guang dari cermin suci asal. Bayangan naga ilahi terbelenggu di dalam suan guang. Itu adalah keadaan yang indah antara kenyataan dan ketiadaan. Itu memancarkan aura kehidupan yang agung dan aura naga, serta aura misterius yang hanya dimiliki oleh cermin suci asal. Sayang sekali, tokoh dikdaya lor tingkat menengah ditekan oleh penjara ilahi hukum surga dan berakhir seperti ini. Su Fang dipenuhi dengan emosi. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekejaman dan kekejaman dao surgawi. Dia kemudian perlahan-lahan melepaskan kekuatan dunia yin yang, yang meresap ke dalam suan guang dan ke dalam bayangan naga ilahi. Dia melepaskan aura kehidupan dan aura naga sedikit demi sedikit dan menyerapnya ke dalam tubuh fisiknya. Pada saat yang sama, dia membiarkan pohon dunia menyerap aura naga. Aura naga yang sangat murni meresap ke seluruh tubuhnya dan air berdarah di sekitarnya. Bukan hanya aura naga tetapi juga energi kehidupan yang menakutkan. Dia merasakan bahwa tubuh fisik tingkat kesempurnaan dan berbagai kemampuannya sedang dalam proses peningkatan dan transformasi diri, terutama tubuh sejati pembunuh naga miliknya. Tubuh Su Fang, serta darahnya, terbakar oleh api kehidupan. Kemudian, api kehidupan beredar di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya semakin kuat. Energi yang dia konsumsi juga pulih dengan cepat. Ini hanyalah sebagian kecil dari fusi. Bayangan naga ilahi di Suangguang menjadi sedikit redup. Jika dia bisa melahap semuanya, betapa mengejutkannya hal itu. Sekitar sepuluh tahun. Aku sudah pulih sepenuhnya dari kelelahan di tubuhku. Aku harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan mencari peluang untuk berhasil membentuk 72 pembuluh darah yang... Selain itu, tempat ini sangat tidak aman. Su Fang tiba-tiba membuka mulutnya dan menyedot air darah dan kubah darah di sekitarnya. Dia kembali ke bentuk aslinya dan meninggalkan gua dalam sekejap. Muncul di punggung bukit di sisi kanan lembah, Su Fang menggunakan kekuatan penginderaannya dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk memproyeksikannya ke kedalaman Sin Botany Garden. Tiba-tiba gelombang. Itu bukanlah aura dewa, melainkan aura iblis. Aura ini samar-samar terlihat, dan jika seseorang tidak memiliki kemampuan orang suci kesempurnaan agung, mustahil untuk merasakan keberadaan aura ini. Tidak disangka aku akan bertemu dengan ahli iblis. Pakar iblis itulah yang bersembunyi di antara orang Ji. Dia juga telah memasuki Sin Botany Garden. Cahaya ilahi Su Fang berubah seketika. Dilihat dari auranya, kekuatan ahli iblis ini hampir sama dengan dewa-dewa tingkat menengah seperti Seng Wu Ji. Selain itu, kekuatan ahli iblis jauh lebih kuat daripada kekuatan dewa pada level yang sama. Pakar iblis ini bukanlah seseorang yang bisa ditangani Su Fang saat ini. Saat dia hendak pergi dengan tenang, cahaya iblis tiba-tiba muncul di depannya. Bayangan gelap dengan cepat mengembun dari ketiadaan. Seorang kultifator cakrawala pertama integrasi dao sebenarnya memiliki kekuatan penginderaan yang menakjubkan. Karena Anda telah melihat saya, maka tetaplah di sini dengan patuh. Suara yang sangat mudah datang dari sosok ilusi, dan kemudian sosok ilusi itu dengan cepat menjadi nyata. Di Sin Botany Garden, ahli iblis ini tidak terbelenggu dan dapat menggunakan kemampuan yang luar biasa. Su Fang merasakan hawa dingin merembes keluar dari tubuhnya. Dia terkejut. Pembangkit tenaga listrik tingkat Lord dapat mengabaikan belenggu langit dan bumi serta penghalang ruang angkasa. Tubuh mereka dapat berubah dari keadaan jasmani menjadi keadaan ilusi, memproyeksikan kekuatan penginderaan mereka ke tempat-tempat yang jaraknya tak terhingga. Namun, ini adalah Sin Botany Garden. Itu jelas bukan belenggu biasa. Sebaliknya, itu adalah belenggu yang dibentuk oleh sejenis kekuatan tatanan Dao Surgawi tertinggi. Bahkan tokoh dikdaya Soverein pun akan terkekang di sini. Ahli iblis ini jelas memiliki kemampuan luar biasa yang kuat atau teknik tersembunyi yang memungkinkan dia mengabaikan belenggu dunia di Sin Botany Garden. Kemanapun pikirannya pergi, tubuh iblisnya akan mengikuti. Dalam sekejap, aura iblis yang mengerikan menutupi langit, menyelimuti Su Fang dan sekitarnya. Dia merasa seperti sedang berada di alam iblis. Seluruh tubuhnya dibelenggu, dan kidarah di tubuhnya mengalir deras. Ada juga niat jahat yang terus-menerus menghancurkan pikiran dan hati taunya. Meskipun aku tidak bisa melawan Lord Peringkat Menengah Sekarang, aku jelas bukan orang lemah yang tidak bisa melawan. Api ilahi mungkin meletus dari tubuh Su Fang. Kekuatan ilahi tidak hanya mengandung kekuatan ilahi yang murni dari sembilan api ilahi yang, tetapi juga mengandung kekuatan ilahi matahari burung naga. Mendesis. Aura iblis di sekitarnya tampak mendidih. Itu dengan cepat meleleh di bawah kekuatan ilahi Su Fang. Su Fang membalik telapak tangan kanannya, dan pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk langit muncul di telapak tangannya. Kiel 11 Meskipun pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit tidak sebaik pelangi emas penusuk langit, pesawat itu telah menjadi senjata suci tingkat kerajaan yang dapat menembus kehampaan setelah diintegrasikan kembali oleh Raja Pelangi Emas. Saat pelangi emas terbang, sosok Su Fang mengikuti pelangi emas dan menempuh jarak 1 juta mil dalam sekejap. Hal ini disebabkan oleh belenggu Sin Botani Garden, sehingga pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kalau di alam, kekuatannya akan lebih besar lagi. Menarik. Kamu sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Terlebih lagi, kamu bahkan memiliki energi yang murni yang dapat menahan aura iblis. Menarik sekali. Bayangan itu mengembun menjadi seorang pemuda dengan alis tebal dan mata besar. Aura iblis di sekitarnya berkumpul di tubuhnya. Itu adalah ahli iblis Yuanfu yang menyamar sebagai ahli rakyat Ji. Kamu hanyalah seorang kultifator integrasi jalur. Bukankah akan menjadi lelucon jika aku membiarkanmu melarikan diri dariku? Pemuda itu tersenyum dingin, sosoknya bergoyang, dan tubuhnya kembali menjadi kehampaan. Dia menghilang dari tempatnya tanpa jejak. Berdengung. Berdengung. Aura jahat menyapu tubuh Su Fang. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan solusi mistik derivasi surga keduanya mengirimkan peringatan pada saat yang bersamaan. Sialan. Pakar iblis ini sangat cepat. Su Fang tidak punya waktu untuk mengatur nafas. Dia mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit lagi. Setelah tiga kali berturut-turut, Su Fang tidak bisa melepaskan diri dari kejaran ahli iblis itu. Meskipun pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit cepat, bagaimana mungkin ia bisa lebih cepat daripada indera persepsi sang ahli iblis? Aku harus melakukan serangan balik. Jika aku terus berlari menyelamatkan hidupku, aku tidak akan bisa lepas dari kejaran ahli iblis ini. Mata Su Fang bersinar dengan kekejaman dan ketegasan. Dia menyimpan pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk langit. Solusi mistik derivasi surga, ganggu rahasia surgawi. Kemudian, dia dengan cepat membentuk segel dan menggunakan solusi mistik turunan surga untuk mengacaukan rahasia surgawi dalam jarak ribuan mil. Di taman tanaman dosa, solusi mistik turunan surga juga ditekan. Namun, itu masih merupakan kemampuan tertinggi pada tingkat yang sama dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Ketika digunakan oleh Su Fang, semua rahasia surgawi dalam jarak seribu mil terganggu. Hal ini membuat ahli iblis sulit merasakan keberadaan Su Fang. Di saat yang sama, Su Fang melepaskan burung naga itu lagi. Hanya dalam tiga napas pendek, suara seram Yuan Fu terdengar lagi. Semut kecil, kamu membuatku membuang banyak waktu. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Yuan Fu muncul kembali. Ci! Panah dewa matahari tiba-tiba keluar dari mata burung naga. Segera setelah itu, semburan Sun Essence Fire lainnya menyembur keluar, menenggelamkan sosok Yuan Fu. Huh! Yuan Fu mendengus. Sosoknya bergoyang. Dia sebenarnya terluka oleh kekuatan suci burung naga. Kemudian, cahaya iblis meledak, melelehkan kekuatan suci burung naga itu. Saat itulah tubuhnya menjadi nyata. Burung naga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan yang menggema ke seluruh dunia. Matahari dewa berukuran ratusan kaki dengan cepat terbentuk di atas Yuan Fu. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi yang berisi kekuatan waktu dan takdir yang bahkan tidak dapat dipahami oleh Yuan Fu membentuk kekuatan dao surgawi tertinggi yang dapat membalikkan masa lalu dan masa depan, menyelimuti dirinya. Di mata Su Fang, pusaran hitam dan putih yin yang berputar liar, menembakkan suan guang yang mendarat di tubuh Yuan Fu. Cahaya dan bayangan terpantul di sekitar Yuan Fu. Membalikkan masa lalu, mengendalikan masa depan. Teknik mediasi takdir. Dalam sekejap, Su Fang mengulurkan tangan dan meraih cahaya dan bayangan. Adegan yang muncul merupakan momen ketika Yuan Fu baru saja muncul dan belum membentuk tubuhnya. Cahaya ilahi Yuan Fu berubah seketika. Kemudian, tubuh dewanya dengan cepat menjadi kabur. Dia akan menghilang dari momen ini dan kembali ke momen di masa lalu. Pada saat ini, matahari dewa yang dibentuk oleh kemampuan bawaan burung naga tiba-tiba meledak. Kekuatan matahari yang menakjubkan melonjak dan menghantam sosok Yuan Fu. Sosok yang diambil Su Fang awalnya ada di masa lalu. Setelah diserang oleh burung naga dengan sekuat tenaga, ia segera hancur dan lenyap menjadi kehampaan. Berlari. Serangan balik Dao Surgawi melonjak dari ketiadaan dan mengenai Su Fang, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Auranya langsung layu, dan dalam waktu singkat, dia menjadi seorang lelaki tua berusia enam puluhan. Tak hanya itu, ia juga sempat kehilangan banyak keberuntungan. Awan gelap menyelimuti dirinya. Untungnya, Su Fang hanya kembali ke masa lalu sesaat. Kalau tidak, reaksi Dao Surgawi dari penggunaan teknik mediasi takdir pada Lord Tingkat Menengah sudah cukup untuk membunuhnya. Aura burung naga juga layu. Namun, ia terlihat jauh lebih kuat daripada Su Fang. Setidaknya masih bisa terbang. Ia melebarkan sayapnya dan terbang, membawa Su Fang dengan cepat ke kedalaman taman botani. Sesaat kemudian, sosok Yuan Fu muncul kembali dari ketiadaan. Namun, dia terlihat sangat malang. Tubuh dan wajahnya dipenuhi luka yang disebabkan oleh kekuatan Dewa Matahari. Demonikinya juga sangat kacau. Jelas sekali dia terluka parah. Kalau tidak salah, orang ini pasti bukan siapa-siapa. Dia adalah Su Fang yang menyamar. Dia pasti menyatu dengan buah dosa dan mendapatkan kulit manusia yang dapat mengubah penampilan dan auranya. Aku cukup beruntung bisa bertemu Su Fang di Botany Garden. Bahkan jika aku tidak menginginkan benda spiritual di Botany Garden, selama aku bisa menekan Su Fang, hadiahnya akan cukup bagiku untuk kembali ke masa laluku. Kemampuan Puncak 2283 Su Fang tidak melarikan diri jauh. Aura iblis yang mengerikan dengan cepat menutupi langit dan menyelimuti dirinya. Langit dan bumi berubah menjadi alam iblis jahat dalam sekejap. Awan iblis bergulung, api iblis menyala, dan aura jahat dan jahat menyebar. Su Fang, kamu tidak bisa melarikan diri. Melahap manusia ajaib benar-benar membuatku bersemangat, hehehe. Bayangan setan keluar dari dunia demoniki dan mengelilingi Su Fang dari segala arah. Tawa mereka yang mengerikan mengandung kekuatan jahat yang dapat menghancurkan keinginan dan hati Dao seseorang. Aku sudah terekspos. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Su Fang berseru dalam hatinya. Pada saat kritis seperti itu, dia tidak lagi peduli dengan kehidupan dan pemeliharaan yang telah dia konsumsi. Dia bergabung dengan Dao surgawi dan memproyeksikan kekuatan dunia yin yang keluar tubuhnya. Boom-boom-boom. Seolah-olah langit dan bumi terbelah, alam iblis yang diciptakan Yuan Fu terbuka, menghancurkan aura iblis di sekitarnya lapis demi lapis. Ia sebenarnya telah mencapai alam integrasi Dao tingkat lima. Memang benar bahwa ia adalah seorang jenius tak tertandingi dalam umat manusia. Pantas saja jalan iblis, jalan jahat, dan kekuatan yang membangkitkan pembangkit tenaga listrik telah mendaftarkannya sebagai target yang harus dibunuh. Begitu dia besar nanti, dia akan menjadi ancaman besar. Keajaiban yang tiada taranya akan mati di tanganku. Pemeliharaanku sungguh menakjubkan. Yuan Fu sangat senang. Dia mengaktifkan aura iblis untuk merusak dan menjelekkan rana integrasi Dao Su Fang lapis demi lapis. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia bisa dengan mudah mengalahkan Lord tingkat rendah biasa. Namun, Yuan Fu adalah Lord tingkat menengah. Selain itu, dia memiliki semacam mantra pembatas yang menyulitkan Sin Plan Garden untuk membelenggu dirinya. Hal ini semakin memperlebar jarak antara dia dan Su Fang. Di bawah serangan Yuan Fu, dunia Su Fang dengan cepat menyusut. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ukurannya bisa ditekan hingga 100 mil. Aku, Su Fang, tidak pernah bermusuhan dengan ras iblis. Kami juga tidak memiliki konflik di kuil kehancuran surgawi. Mengapa kamu memburuku? Su Fang tampak seperti anak panah di akhir penerbangannya. Dia berteriak dengan marah. Kalian manusia telah menduduki seluruh alam dan memaksa ras iblis masuk ke dunia gelap. Sekarang dunia telah berubah, inilah waktunya untuk perubahan. Kaisar Rilem Master dari ras manusia melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan sebenarnya ingin memupuk para jenius untuk memasuki gunung surgawi yang agung untuk menentang surga dan mengubah nasib mereka. Kamu adalah jenius nomor satu dari ras manusia, bahkan melampaui di Yuan dari rakyat kekaisaran. Tentu saja, ras iblis ingin membunuhmu terlebih dahulu. Salah satu target pentingku dalam memasuki penjara hukum ilahi adalah kamu, jadi bagaimana caranya? Bisakah aku melepaskanmu begitu saja? Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah nasib burukmu. Suara sombong Yuanfu terdengar dari dunia kegelapan. Su Fang bertanya dengan heran, penjara hukum ilahi. Bagaimana Anda tahu bahwa ini adalah penjara hukum ilahi? Dan kamu tidak dibelenggu. Kamu akan mati, jadi tidak ada salahnya aku memberitahumu. Saya adalah ahli tertinggi ras iblis yang ditindas oleh hukum penjara surga. Selama pergolakan pertama, segel kodeks penekan penjara yang membelenggu ku terlepas, dan salah satu dopelganger ku beruntung bisa lolos dari kodeks penekan penjara. Saat aku melarikan diri dari penjara ilahi hukum surga, aku berhasil mengambil alih tubuh salah satu penjaga penjara ilahi hukum surga. Tubuh yang saat ini aku tinggali adalah milik ahli itu, jadi penjara ilahi hukum surga hukum tidak dapat mengikatku. Aku sudah menjelaskan banyak hal kepadamu. Sekarang kamu bisa mati dengan tenang. Jangan khawatir, saya akan melahap roh primordial anda dan menjaga tubuh jasmani anda. Saya akan menggunakan tubuh jasmani anda untuk memperkuat diri saya, sehingga anda dapat terus hidup dengan cara lain. Yuanfu menjawab dengan dingin. Klon belaka berani menjadi begitu sombong. Su Fang langsung tersenyum. Itu adalah senyuman mendominasi yang sama seperti sebelumnya. Aura yang kuat meledak, dan avatar hukum surgawi muncul. Desir, desir. Sinar roh yang dengan cepat menyatu ke dalam buah pohon Dharma. Logam, kayu, air, api, tanah, guntur, langit biru, mata air kuning, dao waktu yang hebat, perubahan yin yang, dan segala jenis kemampuan ilahi yang sangat kuat ditampilkan oleh Su Fang pada saat yang bersamaan. Ledakan, ledakan. Seolah-olah langit dan bumi sedang runtuh. Berbagai kemampuan ilahi yang dikeluarkan oleh berhala Dharma menyebabkan seluruh dunia kebun raya bergetar. Kekuatan mereka benar-benar menakjubkan, cukup untuk mengancam lor tingkat menengah biasa. Yuanfu tertangkap basah. Dunia kegelapan Yuanfu hancur oleh serangan mengerikan itu dan benar-benar runtuh. Yuanfu terhuyung, dan wajah kultifator manusia itu menjadi pucat pasi. Su Fang melompat ke punggung burung naga dan dibawa pergi oleh burung naga. Su Fang telah menghabiskan banyak tenaga hidup dan keberuntungannya untuk melakukan poros surgawi perantara. Kali ini, dia telah bergabung dengan dao surgawi dan hampir menghabiskan semua energi di istana dao langit dan bumi. Su Fang hampir pingsan begitu dia melangkah ke punggung burung naga. Tubuhnya tampak roboh, dan lebih dari separuh rambut panjangnya memutih. Auranya juga menjadi putus asa, membuatnya tampak seperti orang tua. Dia mengeluarkan tiga kristal darah. Semuanya terkondensasi dari kekuatan hidup dan darah tanaman es. Saat ini, sulit baginya untuk mengubah tubuh jasmaninya menjadi darah. Dia hanya bisa menggunakan cara lama, yaitu dengan membelah dadanya dan menekan kristal darah langsung ke jantungnya. Saat kristal darah bersentuhan dengan darah Su Fang, kristal itu langsung meleleh dan berubah menjadi api yang menyala-nyala. Kemudian, jantungnya seperti pompa air, mengirimkan kekuatan hidup yang agung ke setiap sudut tubuh jasmaninya. Untungnya, dia telah maju ke tingkat berikutnya dan berintegrasi dengan sebagian kecil benda spiritual naga ilahi, menyebabkan tubuh jasmani kesempurnaannya menjadi lebih kuat. Kekuatan hidupnya juga menjadi lebih agung. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Namun, dia belum sepenuhnya lepas dari bahaya. Pembangkit tenaga listrik suku iblis itu bisa datang kapan saja. Berdengung. Berdengung. Ada pembangkit tenaga listrik orang ji dan suku iblis. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik lord tingkat menengah di antara mereka. Ini akan merepotkan. Sufang pulih sedikit dan segera mengeluarkan lebih dari 10 jimat rahasia. Dia mengatupkan kedua tangannya, dan jimat rahasia teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi hancur satu demi satu. Kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan kekuatan solusi rahasia surgawi meletus, secara diam-diam menyembunyikan aura dalam radius 50 ribu kilometer. Bahkan rahasia surgawi pun sepenuhnya terganggu. Sekarang, Sufang mendapat jeda singkat. Dia menyuruh burung naga terbang jauh ke pegunungan dan secara acak menemukan sebuah gua. Kemudian, dia menghancurkan jimat rahasia teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan oranya. Dia kemudian duduk bersila di dalam gua dan melahap kristal darah dan pil tanpa mempedulikan apapun. Sekitar tiga bulan kemudian, Sufang akhirnya pulih sedikit. Namun jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar lima atau enam level. Alasan utamanya adalah dia menghabiskan terlalu banyak energi kali ini. Dia tidak bisa menggunakan Azure Faling Blood Dome untuk melahap pil dan benda spiritual. Tentu saja, kecepatan pemulihannya jauh lebih lambat. Selain itu, Sufang telah mengeluarkan benda spiritual naga ilahi, yang telah mengintegrasikan sebagian dari kekuatan hidup dan esensi tipe kayunya. Jika tidak, kecepatan pemulihannya akan lebih lambat. Selama periode ini, pembangkit tenaga listrik suku iblis dan orang Ji terus-menerus melepaskan kemampuan penginderaan mereka untuk mencari auranya. Untungnya, Sufang telah melakukan persiapan sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti sudah jatuh ke tangan pembangkit tenaga listrik suku iblis dan orang Ji sejak lama. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Cepat atau lambat, aku akan ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik suku iblis dan orang Ji. Tapi di Sin Botani Garden ini di mana tempat yang paling aman. Kil 11. Sufang mengerutkan alisnya. Setelah merenung sejenak, alis Sufang mengendur. Dia membentuk segel dan melakukan teknik nasib berputar surgawi. Namun, teknik nasib berputar surgawi kali ini tidak digunakan untuk melawan musuh. Itu juga tidak digunakan untuk membalikkan masa lalu dan mengubah nasib. Sebaliknya, itu digunakan untuk menyimpulkan nasibnya dan rahasia surgawi untuk menemukan peluang untuk bertahan hidup. Hasilnya, konsumsi energi dari penggunaan teknik revolving destiny kali ini tidak besar. Itu masih dalam jangkauan yang dapat ditanggung oleh Sufang. Kalau tidak, dia tidak akan berani menggunakannya lagi meskipun dia 10 kali lebih berani. Satu-satunya akibat yang akan terjadi adalah kematian. Pusaran yin yang hitam dan putih berputar di sekitar Sufang. Pemandangan cahaya dan bayangan terus muncul. Jalan buntu. Tidak ada peluang untuk selamat. Ini masih jalan buntu. Sufang terus menyimpulkan. Dalam cahaya dan bayangan yang muncul, pemandangan tentang apa yang akan terjadi di masa depan ditampilkan. Keputusan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda, dan cahaya serta bayangan yang ditampilkan juga akan berbeda. Namun, tidak peduli ke arah mana dia melarikan diri, dia akan dibunuh oleh para ahli klan iblis dan rakyat Ji, atau terjebak dalam bahaya Sin Garden. Apakah aku akan mati di sini? Hati Sufang tenggelam ke dasar. Luo pernah berkata bahwa di dunia ini, tidak ada situasi tanpa harapan. Yang ada hanyalah orang yang putus asa. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Sufang mengertakan gigi dan melakukan teknik nasib berputar surgawi lagi. Hem. Sufang mengangkat alisnya. Kali ini, adegan yang ditampilkan dalam deduksi bukan dari klan iblis dan orang Ji, melainkan dari Sin Garden. Dalam kesimpulan ini, Sufang berusaha keluar dari pengepungan dan melarikan diri ke bagian terdalam Sin Garden. Layar cahaya menampilkan kehampaan yang kacau, tapi ada cahaya berdarah yang mengejutkan, menandakan bahwa melarikan diri dari sini adalah jalan buntu. Namun, Sufang menatap dengan hati-hati dan menemukan adagas ungu samar di cahaya berdarah. Ketika dia mencoba menyimpulkan lebih jauh, sulit menyimpulkan apa yang ada di area ini, dan bahkan lebih mustahil lagi menyimpulkan apa yang akan terjadi. Itu karena budidaya Sufang tidak cukup tinggi, dan kekuatan teknik nasib berputar surgawi tidak cukup. Selain itu, apa yang tersembunyi di area itu adalah sesuatu yang tidak dapat disimpulkan oleh Sufang. Ada gas ungu dalam cahaya berdarah, menandakan bahwa ada peluang besar yang tersembunyi dalam bahaya besar. Semangat Sufang terangkat, dan matanya menjadi sehat dan segar. Bagaimanapun, itulah satu-satunya kesempatanku untuk melarikan diri. Aku harus mencobanya apapun yang terjadi. Bahkan jika aku mati di sana, itu jauh lebih baik daripada mati di tangan klan iblis dan rakyat Ji. Sufang tidak lagi ragu-ragu. Selanjutnya, dia menelan lebih dari separuh objek spiritual yang diubah dari naga ilahi dalam satu tarikan nafas. Kekuatan hidup yang dikonsumsi Sufang akhirnya pulih lebih dari 70 atau 80 persen, dan penampilannya juga kembali ke usia 20 tahun, hampir 30 tahun. Dan energi di tubuhnya, dalam keadaan terus-menerus menelan pil sein penciptaan dan pil kutub sejati yin yang, juga pulih hingga hampir 70 persen. Ledakan, 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 bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Sufang melepaskan kemampuan penginderaannya yang sempurna dan terkejut saat mengetahui bahwa pakar rakyat Ji telah membawa lebih dari selusin pakar bersamanya. Mereka mengaktifkan senjata suci mereka dan membombardir tanah dari satu area ke area lainnya. Jelas sekali, mereka ingin menggunakan metode ini untuk memaksa Sufang menunjukkan dirinya. Namun, ahli dari klan iblis tidak muncul, dan tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. 2.284 Sufang Kami akhirnya menangkap bocah ini. Sufang diselimuti oleh pelangi emas yang dibentuk oleh kekuatan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit. Dia segera ditemukan oleh para ahli Ji Peppel. Ledakan! Ledakan! Pelangi emas menembus tujuh penghalang dan akhirnya melambat. Dia terluka para oleh Lord Yuanfu dan tidak mungkin pulih sepenuhnya. Tangkap dia hidup-hidup. Sufang membunuh anggota rakyat Ji yang tak terhitung jumlahnya. Keajaiban kita yang tak tertandingi, Ji Wu Ji, Ji Feng, dan Ji Feng semuanya mati karena dia. Kali ini, kita harus mengulitinya hidup-hidup. Bukankah terlalu mudah baginya untuk dikuliti hidup-hidup? Kita harus menguliti jiwanya hidup-hidup dan membiarkannya dibakar oleh api iblis selamanya. Para ahli rakyat Ji mengertakkan gigi dan menyerbu ke arah Sufang. Para ahli ras iblis tetap berada di kejauhan dan tidak berniat menyerang. Mereka hanya membentuk lingkaran besar dan menghalangi jalan keluar Sufang. Pakar Ji Peppel, Ji Xisheng, juga tidak berniat menyerang. Dia menatap Sufang dengan dingin dari jauh. Kamu ingin menangkap Sufang. Kamu masih jauh dari cukup. Sufang mendengus dengan jijik. Dia hanya menyingkirkan pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk langit dan memproyeksikan kekuatan Dao Surgawi dari dunia internalnya, menyelimuti ketujuh ahli rakyat Ji. Para penggarap rakyat Ji yang memasuki penjara hukum ilahi semuanya adalah para ahli. Selain Ji Xisheng, yang terlemah di antara pakar rakyat Ji lainnya adalah Raja Surga Alam Integrasi Dao Tingkat Menengah. Yang paling kuat adalah Dao Integration Realm Lord Tahap Puncak. Menurut pendapat mereka, dengan begitu banyak ahli alam integrasi Dao yang mengelilingi Sufang, yang merupakan kultifator alam integrasi Dao Tahap Kelima dan terluka oleh Yuan Fu dari ras iblis, bukankah mudah bagi mereka untuk menangkapnya? Siapa yang tahu? Di bawah kekuatan dunia Sufang, ketujuh ahli rakyat Ji merasa bahwa Dao Surgawi sedang diisolasi. Belenggu yang menakjubkan membuat mereka yang berada di bawah level Tuan Domain bahkan tidak bisa bergabung dengan Dao Surgawi. Kekuatan Surgawi Dao Surgawi Sufang dilepaskan dari dunia internalnya. Dia seperti penguasa tertinggi, tidak terkekang oleh belenggu apapun. Dalam sekejap, dia muncul di depan orang Ji tahap integrasi Dao Surga keempat. Merai udara, kidarah, garis keturunan, dan bahkan jiwa kultifator rakyat Ji ini secara paksa diserap oleh kekuatan ilahi dunia bawah langit biru milik Sufang. Kemudian, ia tersedot ke dalam tubuh dewa melalui telapak tangannya. Kiel 11 Dalam sekejap mata, ahli Ji Peppel ini berubah menjadi mayat kering, mengambang di dunia Sufang. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat tubuh Sufang bergoyang, kekuatan suci dunia bawah langit biru terus meletus. Tiga lagi ahli Ji Peppel yang darah, darah, dan jiwanya dilahap dan mati di tempat. Aura kehidupannya, yang semula dua atau tiga tingkat lagi untuk mencapai puncaknya, meningkat pesat dalam waktu singkat ini dan pulih hingga sembilan tingkat. Tiga ahli Ji Peppel yang tersisa langsung ketakutan. Mereka melepaskan kekuatan penuh mereka dan melepaskan diri dari belenggu dunia Sufang. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di hadapanku. Ji Shisheng meraum marah. Kekuatan ilahi yang menakutkan dari seorang ahli tingkat raja turun dengan ledakan keras, menyelimuti dunia Sufang. Dalam sekejap, kekuatan ilahi Ji Shisheng dengan cepat terwujud dari ilusi, membentuk dunia nyata. Genderang perang besar dengan cepat muncul dari segala arah Sufang. Besarnya mencapai seribu kaki dan menghasilkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Mereka berkumpul dan mengaduk-aduk ruangan seperti lautan yang bergelombang, menyapu ke arah Sufang. Ledakan. 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 Dunia Sufang terguncang oleh suara drum dan terus-menerus hancur. Bagaimanapun, Ji Shisheng adalah ahli tingkat raja tingkat menengah. Di antara rakyat Ji, dia adalah seorang ahli tiada taraf yang berada di urutan kedua setelah tiga leluhur. Meskipun kemampuan Ji Shisheng ditekan di Botani Garden dan dia hanya bisa mengeluarkan 60 hingga 70 persen kemampuannya, itu masih sangat mengejutkan. Kekejaman dan ketegasan melintas di mata Sufang. Dengan sebuah pemikiran, dunianya meledak dengan ledakan keras. Dunia Sufang dibentuk oleh kondensasi kekuatan ilahi yang diproyeksikan dari alam semesta. Ketika meledak pada saat itu, kekuatannya sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik tingkat raja tingkat menengah. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Ledakan. Dunia Ji Shisheng segera runtuh. Bahkan dia, orang Ji, dan ahli dimendau di kejauhan terpengaruh. Tubuh Ji Shisheng terlempar dengan keras. Pertahanan tubuh dewanya hancur. Untungnya, dia memiliki baju besi ilahi untuk melindunginya, jadi dia tidak terluka parah. Para ahli suku Ji dan suku iblis di kejauhan tidak dapat mempertahankan diri dari serangan tegas Su Fang. Tiga di antaranya tewas di tempat, sedangkan lainnya luka berat. Ledakan diri Su Fang tidak hanya menguras kekuatan dunia Yin yang miliknya secara parah, tetapi Istana Dao Langit dan Bumi juga memiliki retakan yang sangat halus. Dunia di tubuhnya juga bergetar hebat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Dia melepaskan diri dari belenggu Botany Garden dengan sekuat tenaga dan langsung muncul beberapa juta kilometer jauhnya. Ji Shisheng, beraninya kamu membiarkan Su Fang kabur. Huff, Orang Ji sangat tidak berguna. Tidak heran jika rakyat Ji dikalahkan oleh Su Fang. Seorang pria muda dengan alis tebal dan mata besar keluar dari kehampaan dan mengejek Ji Shisheng. Ji Shisheng mendengus, Su Fang melarikan diri darimu sebelumnya. Apa hakmu untuk mengejekku? Aku membiarkan dia kabur pertama kali karena aku ceroboh. Kali ini, dia tidak akan bisa kabur dariku meski dia kabur ke ujung alam semesta. Yuan Fu tersenyum dingin, cahaya merah darah yang jahat muncul di matanya, dan tubuhnya menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Su Fang telah berhati-hati pada saat itu. Dia melepaskan kekuatan penuhnya dan melarikan diri demi hidupnya tanpa mempedulikan hal lain. Namun, Yuan Fu menyusulnya dalam beberapa saat. Ada wilayah yang kacau di depan. Sepertinya tidak ada apa-apa di sana, tapi memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Bahaya di sini lebih besar dibandingkan tempat lain di Botany Garden. Namun, tempat paling berbahaya seringkali mengandung kehidupan. Su Fang mengertakkan gigi dan memasuki wilayah yang kacau itu. Sosoknya langsung menghilang tanpa bekas. Sesaat kemudian, Yuan Fu muncul di tempat Su Fang menghilang. Dia melihat ke depan dengan ekspresi ketakutan dan ketakutan di matanya. Tempat ini sungguh membuatku bergidik. Aku tidak menyangka ada tempat seperti itu di Botany Garden. Betapapun berbahayanya, aku tidak bisa membiarkan Su Fang kabur. Yuan Fu mendengus entah kenapa dan mengikuti ke wilayah yang kacau. Saat Su Fang memasuki wilayah yang kacau, dia segera merasa bahwa dia telah menjadi manusia fana. Pendengaran, penglihatan, penciuman, dan kemampuan sensorik lainnya ditekan secara ekstrim oleh kekuatan tak kasat mata. Jangkauan inderanya kurang dari 100 km. Kecepatannya juga ditekan. Dia hampir tidak bisa terbang. Peredaran berbagai kekuatannya juga menjadi lamban. Kultivasinya secara alami juga ditekan. Su Fang mengembangkan dao surgawi tertinggi. Selain itu, roh ki dharma umum miliknya dapat mengendalikan langit dan bumi. Dia memiliki kemampuan untuk merasakan kekuatan dao surgawi. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dalam kehampaan kekacauan ini, tidak ada energi spiritual alami langit dan bumi, juga tidak ada energi dunia. Apa yang membuatnya merasa terbelenggu adalah semacam energi surgawi bawaan. Namun, itu bukanlah energi kekacauan, melainkan energi surgawi jenis lain. Memesan. Kekuatan ini sepertinya terlahir dengan dao surgawi. Itu mempertahankan pengoperasian dao surgawi dan reproduksi segala sesuatu. Kekuatannya tidak seseram kekuatan hukuman atau kesengsaraan surgawi, namun dingin dan ketat. Tidak ada yang bisa melanggarnya. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Suara mendesing gelombang. Su Fang mendengar keributan di belakangnya. Dia tidak perlu mencari tahu bahwa itu adalah ahli ras iblis. Jantungnya berdetak kencang. Dia mempercepat dan terbang lebih jauh ke wilayah yang kacau. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat kekuatan tatanan dao surgawi. Tidak hanya kecepatannya yang ditekan, tetapi kekuatannya juga secara bertahap ditekan. Kekuatan keteraturan yang tak terlihat meresap ke dalam tubuhnya. Tubuhnya yang sempurna sedikit lebih baik. Kekuatan dunia yin yang dan kekuatan sihirnya semuanya terbelenggu. Kecepatan peredarannya kurang dari sepersepuluh dari sebelumnya. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 10 km, Su Fang tidak bisa terbang. Dia hanya bisa berjalan. Tempat yang aneh. Sepertinya aku harus segera menangkap Su Fang dan segera pergi. Semakin dalam dia pergi, Yuanfu semakin ketakutan. Di tempat ini, kekuatan iblisnya juga ditekan. Tubuh kultifator yang dia ambil alih juga tidak berguna. Namun, tubuh ras iblis itu sangat kuat. Dengan kekuatan tubuhnya, Yuanfu masih jauh lebih cepat dari Su Fang. Segera, dia berada kurang dari 500 meter dari Su Fang. Su Fang, lebih baik kamu menyerah. Aku tidak akan menyerahkanmu kepada rakyat Ji. Jika kamu jatuh ke tanganku, aku masih bisa menjaga tubuhmu. Jika Anda jatuh ke tangan para penggarap manusia bodoh dari rakyat Ji, Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Yuanfu tertawa sinis. Suara iblisnya yang dapat menghancurkan keinginan dan hati Dao seseorang terus-menerus dilepaskan ke arah Su Fang. Ledakan, ledakan, ledakan. Su Fang tiba-tiba melepaskan kekuatan tubuhnya yang sempurna. Dia mengambil langkah besar ke depan dan dengan cepat memperlebar jarak di antara mereka berdua. Tubuhmu tidak jelek. Aku menyukainya. Yuanfu terkejut. Lalu, dia mencibir dan mempercepat. Setelah menempuh perjalanan sejauh 5 atau 6 kilometer, tubuh sempurna Su Fang juga mulai retak. Darah merembes keluar dari retakan. Pada saat yang sama, dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan Dao Surgawi yang telah meresap ke dalam tubuhnya telah membelenggu meridian, daging, lubang ilahi, dan bahkan rantai seperti istana Dao miliknya. Seolah-olah ia sedang membangun penjara di dalam tubuhnya untuk memenjarakannya. Su Fang, karena aku tidak bisa menangkapmu hidup-hidup, aku hanya bisa membunuhmu. Yuanfu juga merasakan ada yang tidak beres. Jika dia melanjutkan, cepat atau lambat dia akan terbelenggu sepenuhnya di sini. Segera, sosok perkasa melompat keluar dari matanya dan langsung melintasi jarak di antara mereka. Dia meraih Su Fang dengan telapak tangannya. Rasanya telapak tangan itu akan menghancurkan Su Fang hingga berkeping-keping. Namun, pada saat ini, kekuatan Dao Surgawi tiba-tiba menjadi ganas. Itu membelenggu Yuanfu dari dalam keluar. Bahkan sosok perkasa itu langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Sialan, tempat apa ini? Yuanfu, pembangkit tenaga listrik suku iblis yang sebanding dengan Lord Tingkat Menengah, sangat ketakutan saat ini. Tanpa ragu, Yuanfu meledakan tubuh manusia kultifator yang dimilikinya. Dewa iblis yang tampak ganas meminjam kekuatan ledakan untuk keluar dari kabut berdarah. Ia terbang keluar dan keluar dari zona kekacauan dalam satu tarikan napas. Apa itu? Serangan Yuanfu terhadap Su Fang menyebabkan gangguan di kedalaman zona kekacauan. Dengan penglihatannya yang sempurna, Su Fang melihat sekilas batu berwarna pelangi. Meski hanya sekilas, Su Fang masih bisa melihat batu itu dengan jelas. Itu bukanlah sebuah batu melainkan sebuah teratai yang sedang mekar seukuran batu kilangan. Rasanya agak mirip dengan bunga batu teratai emas yang Su Fang gabungkan di dunia kecil. Namun, teratai ini sangat indah. Ini memberi Su Fang perasaan bahwa itu adalah hasil alam. 2.285 Apa ini? Itu bisa melepaskan kekuatan tatanan Dao Surgawi. Teratai batu pelangi dengan cepat menghilang ke dalam kekacauan dan menghilang. Namun, kekuatan tatanan Dao Surgawi yang dilepaskannya membelenggu Su Fang dari dalam keluar. Su Fang merasa seluruh tubuhnya telah menjadi bagian dari penjara dan dibelenggu oleh kekuatan tatanan Dao Surgawi. Jika ini terus berlanjut, dia akan terbelenggu sepenuhnya di sini dan terjebak sampai mati. Apa yang harus saya lakukan? Su Fang merasakan tubuhnya. Tidak apa-apa dia bisa melihat tubuh fisik alam sempurnanya, tetapi istana Dao Langit dan Bumi telah retak karena penghancuran diri dunia. Sekarang, istana Langit dan Bumi Dao adalah sumber energinya. Kerusakan sekecil apapun akan mempengaruhi budidayanya di masa depan. Dia tidak peduli dengan masa depan sekarang. Sulit untuk melewati rintangan ini. Di dalam istana Dao Langit dan Bumi, di dalam dan di luar tubuh fisiknya, termasuk bukaan ilahi, roh yang, dan kekuatan Dharma, semuanya disusupi oleh kekuatan tatanan Dao Surgawi dan membentuk belenggu. Tiba-tiba, mata Su Fang menjadi sangat sehat dan segar. Kekuatan tatanan Dao Surgawi juga merupakan semacam kekuatan bawaan Dao Surgawi. Saya akan menggunakan segel yang besar dan transformasi sembilan yang untuk mencoba membiarkan yang meridian dan pohon dunia menyerap dan menggabungkannya. Dunia dalam tubuhku adalah alam semesta yang berisi segala sesuatu. Ini berisi Dao Surgawi tertinggi dan pasti akan berisi kekuatan tatanan Dao Surgawi. Dengan cara ini, saya tidak lagi terbelenggu. Aku bahkan mungkin bisa mengendalikan kekuatan tatanan Dao Surgawi. Su Fang sebenarnya ingin menyerap kekuatan tatanan Dao Surgawi. Pemikiran seperti itu sangatlah berani. Kekuatan dunia yin yang, segel yang besar. Su Fang mengaktifkan kekuatan pohon dunia dan yang meridian. Kekuatan menakjubkan dunia yin yang tiba-tiba meletus dan secara paksa mengguncang kekuatan tatanan Dao Surgawi dari tubuhnya. Belenggu di sekitar puluhan kaki itu hancur. Dia dengan cepat membentuk segel dan menggunakan segel yang besar. Kekuatan tertinggi Dao Surgawi, yang berasal dari segala sesuatu di dunia dan berevolusi menjadi segala sesuatu di dunia, tiba-tiba meledak. Segel yang hebat. Su Fang telah memahami laut kekacauan dan memverifikasi transformasi yin yang. Dari situ, dia memahami dua kekuatan supernatural yang dia ciptakan sendiri. Di bawah kekuatan tatanan Dao Surgawi dari segel yang besar, kekuatan ketertiban di sekitarnya berubah dan berubah menjadi kekuatan ciptaan misterius yang menyapu Su Fang. Ci, Ci. Kekuatan tatanan Dao Surgawi yang terus-menerus menghancurkan lapisan demi lapisan. Area di sekitar Su Fang dibersihkan dari ruang kosong sekitar 1 mil. Kekuatan ketertiban diubah menjadi kekuatan penciptaan oleh grid development cell. Kemudian, diserap oleh yang vein dan pohon dunia Su Fang. Energi yang dikonsumsi oleh penghancuran diri dunia dengan cepat terisi kembali. Namun, tindakan Su Fang jelas telah membuat marah teratai batu pelangi. Kekuatan tatanan Dao Surgawi yang dilepaskannya menjadi lebih ganas. Dengan bantuan roh awan ungu, Su Fang dapat melihat rantai yang terkondensasi dari kekuatan ketertiban. Mereka memancarkan aura menakutkan yang dapat membelenggu segala sesuatu di dunia saat mereka melonjak dari segala arah. Kecepatan grid development cell masih jauh dari cukup. Saya hanya akan menggunakan pembulu darah yang dan pohon dunia untuk menyerapnya sampai teratai batu pelangi tersedot kering. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. 71 meridian yang ditubuhnya dan pohon dunia diaktifkan pada saat ini. Seluruh istana langit dan bumi Dao memuntahkan kekuatan ilahi. Pada saat yang sama, Su Fang melepaskan intisari eterealnya, melepaskan kekuatan dunia yin yang miliknya untuk menyerap kekuatan tatanan Dao Surgawi. Wus! Rantai yang terbentuk dari kekuatan tatanan Dao Surgawi ditembus oleh kekuatan Su Fang dan kemudian diserap sedikit demi sedikit. Akhirnya, mereka berubah menjadi kekuatan yang dapat digabungkan dengan Su Fang, menyebabkan kekuatan di istana Dao langit dan bumi Su Fang melonjak. Namun, kekuatan yang dikeluarkan oleh teratai batu pelangi begitu besar dan agung sehingga Su Fang kesulitan menyerap semuanya dalam waktu singkat. Rantai itu membelenggu tubuhnya dan meresap ke dalam tubuhnya. Kiel 11 Su Fang mengertakkan gigi dan menyerapki sembilan yin dari alam suci esensi kekacauan. Kecepatan penyerapan istana Dao langit dan bumi meningkat seratus kali lipat, terus melonjak ke pohon dunia. Pohon dunia seperti lubang hitam besar yang mulai secara langsung menyerap kekuatan tatanan Dao Surgawi. Itu hampir di luar kendali Su Fang dan seperti sungai begelombang yang tidak dapat dihentikan. Asteris gemerisik. Pohon dunia bergetar hebat. Meski tidak tumbuh, ia menjadi lebih tinggi dan tegak. Itu memancarkan kekuatan ketertiban yang misterius, menyebabkan seluruh istana Dao langit dan bumi menjadi teratur dan teratur. Meridian Yang, Matahari Ilahi, Bulan Ilahi, dan berbagai hukum nomologis Dao besar di istana Dao langit dan bumi beroperasi lebih rasional dan lebih cepat di bawah batasan kekuatan ketertiban yang misterius ini. Pada saat yang sama, hal itu mendorong seluruh kekuatan Su Fang, meningkatkan kecepatan dia menyerap kekuatan ketertiban lebih dari sepuluh kali lipat. Su Fang memiliki perasaan yang kuat bahwa kekuatan tatanan Dao Surgawi inilah yang tidak dimiliki oleh dunia batinnya. Jika dunia batinnya memiliki kekuatan ini, dunia itu akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Perubahan ini disebabkan oleh transformasi kedelapan dari transformasi sembilan yang sembilan. Dengan kata lain, keberhasilan kelahiran Meridian yang ke-72 tidak kekurangan akumulasi energi yang, tetapi sebuah peluang. Kesempatan ini adalah kekuatan tatanan Dao Surgawi. Rantai yang terbentuk dari kekuatan tatanan Dao Surgawi runtuh lapis demi lapis. Kekuatan yang melonjak di sekitarnya runtuh lapis demi lapis dan melonjak ke tubuh Su Fang seperti ribuan kuda. Saat ini. Bukan lagi kekuatan tatanan Dao Surgawi yang ingin membelenggu Su Fang, tetapi Su Fang secara aktif menyerap kekuatan ini. Ledakan, ledakan. Saat lapisan-lapisan itu runtuh, ruang kosong di sekitar Su Fang semakin membesar, dari seratus kaki, menjadi seratus kaki, menjadi sepuluh mil, dan masih terus meluas. Di bawah kekuatan melahap yang menakjubkan, kekuatan Su Fang pulih dengan cepat. Bahkan retakan di istana Dao Langit dan Bumi tanpa disadari telah diperbaiki. Sedikit lagi, sedikit lebih intens. Hanya dengan begitu meridian yang ke-72 dapat lahir sesegera mungkin. Mata Su Fang bersinar karena kegembiraan. Dia berharap kekuatan tatanan Dao Surgawi sepuluh kali lipat, seratus kali lebih kuat. Siapa yang tahu? Segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Kekuatan tatanan Dao Surgawi seperti sungai yang sumbernya terputus. Perlahan-lahan melemah dan akhirnya menghilang. Apa yang sedang terjadi? Su Fang kaget dan tertegun. Dia menoleh. Teratai batu pelangi sekali lagi terungkap karena kekuatan di sekitar tatanan Dao Surgawi telah sepenuhnya dilahap. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk memeriksa teratai batu pelangi dengan cermat. Dia merasakan bahwa teratai batu ini seperti perwujudan tatanan Dao Surgawi. Itu adalah semacam belenggu, pembatasan, dan pada saat yang sama, jaminan bahwa Dao Surgawi dapat beroperasi dan berkembang. Su Fang juga merasakan bahwa teratai batu pelangi ini telah menyatu dengan ruang internal seluruh taman dosa. Itu secara halus membatasi dan pada saat yang sama menyerap esensi dari benda-benda spiritual tersebut. Penjara ilahi hukum surga berasal dari gunung layak Surgawi. Aku khawatir bahkan para penguasa yang mulia pun tidak dapat mengungkap asal-muasal teratai batu pelangi ini. Hanya eksistensi tertinggi dari rakyat kekaisaran yang benar-benar dapat mengetahui asal-muasalnya. Su Fang berpikir sejenak dan tiba-tiba menamparkan keningnya. Aku sebenarnya lupa tentang kakak senior. Saat kekuatannya meningkat, Su Fang semakin jarang meminta bantuan Su Anzen. Ia kerap mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan berbagai krisis. Su Fang sekarang mengerti bahwa Su Anzen belum menjadi ahli Overgod dan tidak jauh darinya. Namun, dia telah menemukan banyak buku, slip giok, dan catatan di luar Advent Divine Palace. Pemahamannya tentang gunung layak Surgawi bahkan melampaui beberapa yang mulia penguasa biasa. Dia harusnya tahu asal-muasal teratai batu pelangi ini. Su Fang segera mengaktifkan cermin ilahi asal dan melepaskan sehelai roh yang... Dia dengan cepat memasuki ruang harta karun sihir merah dari cermin dan mulai melepaskan yang ki dan beberapa sembilan yinki. Hanya sesaat kemudian, udara dingin yang familiar terdengar samar-samar. Suara Su Anzen terdengar samar dengan udara dingin, Apakah Anda menghadapi bahaya apapun di penjara ilahi hukum surga? Saya tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Jika Anda menghadapi bahaya yang tidak dapat Anda atasi, Anda harus segera menghubungi saya. Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior. Su Fang tidak membuang waktu lagi dan mengizinkan Su Anzen melihat teratai batu pelangi dengan kekuatan sucinya. Setelah merenung cukup lama, Su Anzen perlahan berkata, Segala sesuatu yang berhubungan dengan gunung surgawi sangatlah misterius. Bahkan saya tidak dapat menentukan apa itu teratai batu pelangi. Saya hanya dapat berspekulasi berdasarkan apa yang saya ketahui. Teratai batu pelangi ini seharusnya mirip dengan permata sumber asal. Namun, ia tidak mengandung kekuatan dunia, Melainkan semacam permata sumber asal alam semesta. Menurut spekulasi saya, seharusnya keberadaan tertinggi alam semesta Yang menciptakan penjara ilahi hukum surga dengan tatanan jalan surgawi Untuk mempertahankan pengoperasian jalan surgawi. Kekuatan tertinggi ini menyerap materi dan kekuatan Sin Garden, Dan setelah curah hujan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Ia terkondensasi menjadi teratai batu pelangi ini. Oleh karena itu, teratai batu pelangi ini mengandung permata sumber asal alam semesta, Sehingga Anda dapat menggunakannya untuk mengembangkan jalan surgawi yang tertinggi. Terlebih lagi, teratai batu pelangi ini bukanlah permata sumber asal biasa. Ini berisi tatanan jalan surgawi yang ilusi dan mendalam. Ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan dunia batin Anda. Su Fang menganggup dan berkata, Saya juga memiliki perasaan ini. Selama saya menyatu dengan teratai batu pelangi ini, Transformasi 9 yang 9 saya pasti akan memasuki Transformasi ke-8. Dunia di tubuh saya juga akan mengalami perubahan yang luar biasa karena dari ini. Hanya saja aku tidak mengerti alasannya. Sebenarnya sangat sederhana. Coba pikirkan, apa itu ketertiban? Ketertiban adalah landasan yang memelihara jalan surgawi. Ketika dunia batin Anda sudah teratur, Berarti tidak lagi dalam keadaan kacau dan tidak teratur. Transformasi tersebut tentu saja akan sangat mengejutkan. Saya mengerti. Namun, teratai batu 7 warna ini telah bergabung dengan taman dosamu. Aku khawatir tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Biar aku lihat dulu. Kalau memang tidak berhasil, Aku hanya bisa meminta bantuan kakak senior untuk mengaktifkan cermin suci asal dan menggunakan Transformasi Yin yang untuk menjaga teratai batu pelangi. Saya harap Anda berhasil mendapatkan teratai batu pelangi ini dan mencapai Transformasi Kedelapan sesegera mungkin. Setelah Suan Zen selesai berbicara, dia berubah menjadi kehampaan dengan udara dingin dan menghilang tanpa jejak di dalam cermin suci asal. 2286 Di luar wilayah kacau di mana teratai batu pelangi berada, ahli ras iblis Yuan Fu telah berubah dari dewa iblis yang jahat dan jahat menjadi pria yang sangat tampan dan mempesona. Saya tidak menyangka bahwa saya akan kehilangan tubuh fisik hanya untuk membunuh seorang kultifator tahap integrasi Dao Belaka. Tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan tubuh manusia yang sempurna di penjara surgawi hukum surga. Sekarang, itu tidak akan terjadi. Mudahkan bagiku untuk memasuki aula utama untuk mendapatkan kodeks penekan penjara dan menyelamatkan tubuh asliku. Melihat wilayah kacau di depan, Yuan Fu mengungkapkan ekspresi kebencian. Tubuh fisik kultifator manusia adalah penjaga penjara hukum surga-surga. Dengan menggunakan aura orang ini, relatif mudah untuk memasuki taman dosa dan istana utama. Untuk memburu Su Fang, dia menghancurkan tubuh fisik ini. Hal ini membuat hati Yuan Fu sakit. Jisi Sheng, yang sudah menyusul, terkekeh. Tuan Yuan Fu, hadiah yang Anda terima dari petinggi ras iblis karena membunuh Su Fang kali ini sudah cukup untuk mengganti kerugian Anda. Apa yang membuat Anda merasa sedih? Kamu benar, Yuan Fu mendengus. Namun, kali ini aku akhirnya memasuki penjara ilahi hukum surga. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan kodeks penekan penjara. Jisi Sheng berkata, klan Luo telah membuat persiapan yang cukup bagi para jenius Yuan Tiangong untuk memasuki penjara ilahi hukum surga kali ini. Di Yuan itu mungkin juga memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Jika Tuan Yuan Fu ingin mendapatkan kodeks penekan penjara, Anda tidak perlu memasuki istana utama. Jika saatnya tiba, Anda bisa mengambil kodeks penekan penjara dari siapapun yang mendapatkannya. Yuan Fu mengangguk. Itu benar, saya tidak harus pergi ke istana utama. Namun, saya harus mendapatkan harta roh tanaman di Taman Dosa. Ternyata di Taman Dosa, para ahli hukum penjara surga menggunakan mantra terlarang tertinggi untuk mengubah terpidana mati itu menjadi harta roh tanaman. Yuan Fu tiba-tiba melihat orang-orang di sekitarnya. Aku akan mendapatkan harta karun roh tumbuhan yang sangat penting bagiku. Salah satu dari kalian tetap di sini. Sisanya ikuti aku untuk mendapatkan harta karun itu. Kalian masing-masing bisa mendapatkan harta karun roh tumbuhan. Ya, ayo pergi. Yuan Fu berbalik dan terbang. Para ahli di Mendao lainnya mengikuti di belakangnya dan akhirnya menghilang ke kedalaman Taman Dosa. Su Fang, betapa arogannya kamu saat mengalahkan rakyat Ji saat itu. Anda tidak menyangka bahwa Anda juga akan menjadi seperti sekarang ini. Ji Shisheng melihat ke wilayah kekacauan utama dan menunjukkan senyuman gembira yang tak tertandingi. Kamu tinggal. Ji Shisheng menunjuk ke ahli Ji Peppel. Meskipun mereka yakin Su Fang sudah mati, mereka tidak menyaksikan kematian Su Fang dengan mata kepala sendiri. Entah itu Ji Shisheng atau Yuan Fu dari ras iblis, mereka sedikit khawatir. Namun, mereka tidak berani memasuki wilayah kekacauan utama, jadi mereka meninggalkan para ahli untuk berjaga di luar. Kalian semua, ikuti aku untuk menemukan harta roh tumbuhan yang dapat membantu leluhur pertama klan kita menjadi penguasa yang tiada taranya. Ayo pergi. Ji Shisheng membawa tiga ahli Ji Peppel yang tersisa dan terbang ke arah yang berlawanan dengan Yuan Fu. Di kedalaman wilayah kekacauan utama, Su Fang mengaktifkan kekuatan dunia yin dan yang untuk menyelimuti teratai batu pelangi. Kemudian, dia terus menembusnya, berniat mengumpulkannya. Siapa yang tahu? Dari dalam teratai batu pelangi, terdapat kekuatan tatanan dao surgawi yang menakjubkan. Setelah beberapa getaran, itu menghancurkan kekuatan Su Fang dan bahkan terjalin membentuk lapisan penghalang pertahanan yang kuat di sekitarnya, bergabung dengan dunia batin Sinplan Garden. Selain itu, ada kekuatan ketertiban yang sangat besar dan mengerikan yang terus-menerus melonjak, menyelimuti Su Fang dan seluruh wilayah kekacauan utama seperti sangkar langit dan bumi yang sangat besar. Kekuatan ketertiban terkondensasi menjadi rantai ketertiban yang besar dan melambai dengan liar di sekitar teratai batu pelangi. Teratai batu pelangi yang tampak tenang telah berubah menjadi monster gurita yang ganas dan menakutkan pada saat ini. Jelas sekali bahwa teratai batu pelangi memiliki kesadarannya sendiri. Meski tidak memiliki kecerdasan manusia, tidak mudah untuk mengumpulkannya. Su Fang melepaskan kekuatan dunia Yin dan Yang. Belenggu di sekelilingnya langsung melemah setengahnya. Meski mereka masih di belenggu, mereka tidak bisa menyegelnya. Ini karena Su Fang telah melahap tatanan dao surgawi dalam jumlah besar, menyebabkan dunia di dalam tubuhnya dan kekuatan dunia Yin dan Yang mengandung kekuatan yang sama. Secara alami, belenggu pada dirinya semakin melemah. Teratai batu pelangi, teratai batu pelangi. Kamu pasti akan menjadi makanan bagi Su Fang untuk menjadi ahli yang tak tertandingi. Perlawanan apapun akan sia-sia. Su Fang tersenyum mendominasi. Dengan membalikkan tangan kanannya, cermin suci asal muncul di telapak tangannya. Saat cermin suci asal muncul, sebelum Su Fang dapat mengaktifkannya, teratai batu pelangi merasakan aura yang dipancarkan oleh cermin. Segera, ia bergetar hebat dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Rantai ketertiban yang melambai pada Su Fang menyusut kembali. Cermin suci asal pasti merupakan artefak tertinggi dari gunung layak surgawi. Cermin ini melampaui kekuatan dao surgawi apapun dan secara alami melampaui kekuatan tatanan dao surgawi. Itu membuat teratai batu pelangi merasakan ketakutan naluriah. Dengan artefak tertinggi, bagaimana mungkin saya tidak mencapai puncak? Su Fang mengaktifkan kekuatan sembilan matahari dan menuangkannya ke ruang misterius dari cermin merah. Cermin suci asal diaktifkan dan lampu merah keluar dari cermin. Teratai batu pelangi bukanlah harta ajaib atau benda spiritual. Oleh karena itu, ia tidak mengambil inisiatif untuk melarikan diri. Itu hanya melepaskan kekuatan menakjubkan dari tatanan dao surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Suara mendesing. Lampu merah menyelimuti teratai batu pelangi di area yang luas dan segera menghancurkan rantai ketertiban yang dilepaskannya. Kemudian, ia menutupi pertahanannya dan menyalakan api sejati sembilan matahari. Teratai batu pelangi tidak bisa bergerak sama sekali. Ia hanya bisa berjuang dan gemetar secara naluriah. Saya tidak menyangka harta karun yang dibentuk oleh asal dao surgawi menjadi begitu rapuh di bawah kekuatan cermin suci asal. Sekarang, saya tidak perlu menggunakan transformasi yin yang untuk mengaktifkan cermin untuk menghancurkannya. Bergabung dengan Suan Zen untuk mengaktifkan cermin suci asal dengan transformasi yin yang benar-benar mendominasi. Itu bisa mengembalikan materi atau energi apapun ke keadaan semula dan mengubahnya menjadi conate keoski. Su Fang ingin menyatu dengan kekuatan ketertiban di teratai batu pelangi untuk menyerang yang meridian ke-72. Tentu saja, dia berharap bisa menyerapnya sepenuhnya ke dalam ruang cermin. Dia tidak ingin teratai batu pelangi hancur dan berubah menjadi keoski. Selama dia terus mengaktifkan cermin suci asal, tidak akan lama sebelum dia bisa menundukkannya. Di bawah kekuatan suci api sejati sembilan matahari, pertahanan teratai batu pelangi mulai hancur. Tepat ketika Su Fang mengira dia bisa segera menyerapnya ke dalam ruang cermin. Teratai batu pelangi tiba-tiba menembakkan sinar cahaya pelangi dan dengan paksa meledakan api sejati sembilan matahari yang dilepaskan oleh cermin suci asal. Cahaya pelangi memudar ke dalam kehampaan dan dengan cepat berubah menjadi nyata. Seperti akar pohon, ia berakar di dunia Sin Garden. Mendesis. Aura yang sangat murni mengalir ke dalam teratai batu tujuh warna dari akarnya. Teratai batu pelangi berubah menjadi teratai batu pelangi yang tampak nyata. Itu mekar dengan cahaya cemerlang dan mengeluarkan aura yang menakjubkan. Ia sebenarnya menolak pembakaran api sejati sembilan matahari. Ini. Teratai batu pelangi sebenarnya menyerap esensi benda spiritual di Taman Dosa untuk melindungi dirinya sendiri. Su Fang sangat terkejut. Dia tidak menyangka teratai batu pelangi begitu kuat. Namun, setelah berpikir sejenak, Su Fang juga mengerti. Teratai batu pelangi sebenarnya setara dengan pecahan dunia Taman Dosa. Terlebih lagi, ia memiliki kesadarannya sendiri. Itu bisa memobilisasi esensi benda spiritual di Taman Dosa untuk melindungi dirinya sendiri. Itu adalah hal yang sangat normal. Jumlah harta roh tanaman di Taman Dosa tidak terhitung banyaknya. Mereka mengandung aura esensi yang sangat agung. Betapa mengejutkannya ketika mereka berkumpul. Tidak peduli seberapa kuatnya cermin suci asal, mustahil baginya untuk melahap semua harta roh tumbuhan di Taman Dosa dalam waktu singkat. Pokoknya, aku punya banyak waktu. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Kekuatan kejam melonjak di hati Su Fang. Dia melepaskan roh matahari dan mengendalikan cermin suci asal untuk terus-menerus melepaskan cahaya merah untuk melemahkan kekuatan teratai batu pelangi. Tubuh asli Su Fang duduk bersilat tidak jauh dari situ. Naga ilahi yang diserap oleh cermin suci asal hanya setengahnya diserap oleh Su Fang. Ini adalah waktu yang tepat untuk berkultivasi dan menerobos ke puncak surga kelima dari alam dewa tertinggi. Setelah membentuk segel, tubuh Su Fang runtuh dan berubah menjadi kondisi dunia bawah langit biru. Sesosok tubuh terkondensasi dari darah, lalu Su Fang meraih bayangan naga ilahi yang tersegel. Dalam kekuatan dewa reinkarnasi dunia bawah langit biru, bayangan naga ilahi terus-menerus dilahap. Naga ki yang murni dan agung, esensi elemen kayu, dan ki kehidupan di dalamnya dengan cepat dikuras dan diserap oleh Su Fang. Saat ini, saat teratai batu pelangi dengan gila-gilaan menyerap esensi harta roh tumbuhan di Taman Dosa untuk melawan cermin suci asal, hal itu menyebabkan harta roh tumbuhan di Taman Dosa mengalami perubahan drastis. Beberapa orang juga tidak beruntung. Setelah Luo Sing Tian pulih sedikit, dia terus menggunakan darahnya untuk menyatu dengan pohon bintang. Buah belimbing di pohon menjadi sangat nyata. Seseorang bahkan dapat melihat garis besar pegunungan dan lautan pada bintang-bintang. Seluruh pohon bintang dipenuhi aura Luo Sing Tian. Luo Sing Tian hampir pingsan, tetapi mata di bawah alisnya bersinar terang. Aku akan bisa menyatu sepenuhnya dengan pohon bintang paling lama dalam sepuluh hari. Lalu, aku akan punya kemungkinan tak terbatas untuk mencapai puncak dan bahkan melampauinya. Su Fang, aku akan memberitahumu betapa jeniusnya yang tiada taranya. Luo Sing Tian mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Meskipun dia putus asa, dia tetap bersemangat. Tiba-tiba, pohon bintang tiba-tiba bergetar hebat. Luo Sing Tian bisa merasakan esensi pohon bintang, termasuk idarah yang telah ia gabungkan dengan pohon bintang, mengalir deras ke dalam kehampaan. Sialan, apa yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Luo Sing Tian tidak bisa mengendalikan aliran auranya dan langsung terkejut. Namun, semua usahanya sia-sia. Luo Sing Tian mencoba semua yang dia bisa, tetapi dia tidak hanya tidak mampu menghentikan perkembangan situasi, tetapi malah menjadi semakin buruk. Bahkan kidarah, roh ilahi, dan kekuatan Dharma di tubuhnya mengalir ke pohon bintang dan ke dalam kehampaan. Mengapa ini terjadi? Luo Sing Tian sangat tidak mau, tapi apa yang bisa dia lakukan? Pada akhirnya, dia harus mengatupkan giginya dan memutuskan hubungan dengan pohon bintang. Dia hanya bisa menyaksikan bebek matang itu terbang menjauh. Pohon bintang dipersiapkan oleh nenek moyangku untuk Luo Sing Tian. Siapa yang merampas kekayaanku? Siapa? 2287. Tentu saja, Luo Sing Tian bukan satu-satunya yang tidak beruntung. Pembangkit tenaga listrik suku iblis, Yuan Fu, menggunakan ingatan pembangkit tenaga listrik dari penjara hukum ilahi yang dia miliki. Dia dengan cepat menemukan targetnya di kedalaman Sin Garden. Itu adalah awan berdarah yang membentang ratusan mil. Itu memancarkan demoniki yang mengejutkan dan jahat. Ini adalah harta karun roh tumbuhan yang dibentuk oleh dewa iblis yang setara dengan pembangkit tenaga listrik yang mulia kaisar manusia. Harta karun itu ditekan oleh penjara hukum ilahi dan dibentuk oleh mantra pembatas. Meskipun aku tidak akan mencapai level kaisar yang mulia setelah melahap harta karun ini, setidaknya aku akan bisa naik ke puncak dewa dalam waktu singkat. Dengan begitu, akan mudah untuk merebut kodeks penekan penjara dan menyelamatkanku. Di Yuan, Su Fang, Yi Lo Yang, manusia jenius yang memasuki penjara hukum ilahi, termasuk pembangkit tenaga listrik di luar, semuanya akan dilahap olehku. Pada saat itu, aku bahkan akan bisa melahapku. Saya akan bertanggung jawab atas segalanya. Hehehe. Wajah Yuan Fu yang sangat tampan dipenuhi dengan kegembiraan. Saat tawanya yang mengancam bergema di Sin Garden, dia melepaskan ki darah jahat dan membuka tangannya. Awan berdarah yang mengambang itu seperti binatang buas yang mencium bau darah. Ia menyapu dalam hirup pikuk dengan suara mendesing, menyelimuti Yuan Fu dan memasuki tubuhnya dalam hirup pikuk, melahap demoniki dan blutkinya. Wajah Yuan Fu berkerut, menjadi ganas dan menakutkan. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, tapi matanya berkedip-kedip karena kegembiraan yang tidak wajar dan gila. Dia membiarkan awan berdarah melahapnya. Siapa yang tahu? Awan berdarah tiba-tiba berhenti melonjak. Kemudian mengalir ke dalam kehampaan dalam hirup pikuk seolah-olah ada mulut berdarah di dalam kehampaan yang melahap awan berdarah itu secara sembarangan. Siapa yang mencuri harta karun roh tumbuhanku? Anda pasti memiliki keinginan mati. Yuan Fu berteriak dengan dominan. Dia melepaskan demonikinya, yang langsung menyelimuti ruang dalam jarak 10 ribu mil. Itu berubah menjadi alam iblis jahat yang dia dominasi. Namun, hasilnya mengejutkan dan mengagetkan. Karena dia telah kehilangan tubuh yang dimilikinya, kemampuannya ditekan. Namun, dia masih memiliki kemampuan yang mendekati Lord Peringkat Menengah. Kiel 11 Bahkan dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa mengendalikan aliran awan berdarah. Dia bahkan tidak bisa merasakan sumber dari awan berdarah yang melahap itu. Selain keterkejutannya, ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Di titik tertinggi dunia batin Sin Garden Semakin dekat ke penghalang Sin Garden, semakin mengejutkan belenggunya. Sulit bagi dewa biasa untuk melakukan kontak dengan penghalang itu. Pada saat itu, Diyuan sedang berjalan di udara. Jubah seputih saljunya compang kemping. Tidak lebih dari sepuluh retakan yang mengeluarkan darah, dan dia tidak lagi memiliki sosok mengesankan seperti biasanya. Wajahnya dipenuhi kelelahan, dan auranya putus asa. Namun, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang sehat dan segar, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura tekat yang tak tergoyahkan. Hati emas tertanam di penghalang di ketinggian seribu kaki di atas penghalang. Jantungnya berdebar kencang, mengeluarkan suara jalan surgawi yang indah. Selain itu, ia memancarkan aura menakjubkan yang hanya dimiliki oleh Master Kaisar Rilem. Luo Singtian, kamu mengira hanya klan Luo yang tahu asal-muasal sebenarnya kuil kehancuran surga, tapi kamu lupa bahwa aku berasal dari klan dewa tertinggi. Semua orang mengira Tuan Muda ini telah memasuki penjara hukum ilahi untuk bersaing dengan Su Fang, tetapi siapa yang menyangka bahwa Tuan Muda ini sebenarnya ada di sini demi hati seorang guru yang mulia. Bagaimana mungkin seorang Su Fang layak mendapatkan perhatian Tuan Muda ini? Selama aku mendapatkan hati ini, bahkan jika aku tidak dapat menyatu dengannya sekarang, hanya dengan mendengarkan Ki Iblis Kaisar Dewa Surgawi dan menyerap esensi kehidupan di dalam hati, budidaya dan jiwa primordial Tuan Muda ini akan meningkat sebesar lompatan dan batas. Mata Diyuan bersinar dengan ketegasan dan kekejaman. Dia melepaskan semua kultivasinya dan mengambil langkah maju yang besar. Dia naik lebih dari 70 kaki. Dia hanya berjarak 20 kaki dari jantung. Dia hanya perlu memulihkan sebagian kekuatannya dan dia bisa mendapatkannya dalam sekali jalan. Diyuan melepaskan cermin emas. Suan guang yang dilepaskannya memblokir belenggu di luar. Dia kemudian duduk bersila untuk memulihkan diri. Mendesis. Golden Ki tiba-tiba muncul dari hati. Itu mengalir ke dalam penghalang dan menghilang ke dalam ketiadaan. Pupil Diyuan tiba-tiba mengerut dan mengeluarkan cahaya yang mengejutkan. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Hari-hari berlalu, dan hati pun ikut berlalu. Hati Diyuan berdarah. Pikirannya kacau. Dia tidak bisa tenang untuk pulih. Ji Shiseng memimpin ketiga ahli Jipepel dan menemukan harta karun yang mereka cari. Itu adalah batu setinggi 10 kaki. Itu berdiri di puncak gunung. Bentuk batunya seperti lonceng besar. Itu memancarkan kikuno dan tak terbatas. Seolah-olah suara lonceng batu ini mampu mengguncang dunia dan mengubah perubahan matahari dan bulan. Batuan ini adalah ahli tingkat kaisar yang tersegel. Itu adalah permata yang dibentuk oleh para ahli penjara hukum ilahi. Itu sangat mirip dengan avatar Dewa Surgawi. Alasan mengapa orang Ji mengambil risiko dimusnahkan oleh Yuan Tiamong dan bergabung dengan para ahli ras iblis untuk memasuki penjara hukum ilahi adalah karena Yuan Fu telah memberikan informasi kepada orang Ji tentang lonceng batu ini. Ketiga ahli Jipepel mengepung lonceng batu. Mereka terus-menerus melepaskan kidara kehidupan dan meresap ke dalam lonceng batu. Lonceng batu itu menyerap kidara kehidupan seperti spons. Secara bertahap ia memperoleh spiritualitas. Di sisi lain, kidari ketiga ahli rakyat Ji secara bertahap melemah. Cara masyarakat Ji mengumpulkan lonceng batu sangat sederhana. Mereka tidak segan-segan menghabiskan nyawa para ahli rakyat Ji agar lonceng batu itu berisiki darah kehidupan rakyat Ji. Kemudian, Ji Siseng akan mengambilnya dan membawanya kembali ke rakyat Ji. Dia akan membiarkan leluhur pertama rakyat Ji mengolahnya. Setelah leluhur pertama menyatu dengan lonceng batu ini, dia akan mampu mencapai puncak Raja Dewa dan menjadi kaisar yang tiada taraf. Klan kita diintimidasi oleh kaisar Sang Kiyu. Ji Uji dibunuh oleh ahli Yuan Tiamong. Bukankah karena klan kita tidak memiliki ahli tingkat kaisar? Setelah leluhur pertama kita menjadi ahli tingkat kaisar, siapa yang berani menindas klan kita? Penghinaan yang terus-menerus terhadap rakyat Ji membuat hati Ji Siseng membara karena kebencian. Api kebencian berkobar di matanya. Bas dengungan-dengungan gelombang. Lonceng batu tiba-tiba bergetar. Kinya dengan cepat meresap ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Perubahan mendadak menyebabkan aura ilahi Ji Siseng berubah seketika. Ketiga ahli Ji Peppel menggunakan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka tidak bisa menghentikan kilonceng batu agar tidak mengalir. Ji Siseng menunjukkan sisi yang sangat dingin dan kejam. Dia melepaskan kekuatan sucinya dan menyerang ketiga ahli rakyat Ji. Kepulan-kepulan-kepulan. Ketiga ahli Ji Peppel berubah menjadi darah pada saat bersamaan. Mereka melonjak menuju lonceng batu dan dengan cepat meresap ke dalamnya. Namun, hasilnya membuat Ji Siseng memperlihatkan ekspresi putus asa. Kehidupan ketiga ahli rakyat Ji tidak dapat menghentikan aliran kilonceng batu. Mungkinkah surga ingin orang-orang Ji kita mati? Ji Siseng, dewa utama perantara, juga putus asa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Tiba-tiba, Ji Siseng meraih Jimat Rune dengan tangan kanannya. Suara ahli rakyat Ji di luar wilayah Primal Chaos terdengar dari Jimat Rune. Tetua Agung, cepatlah datang. Ada pergerakan di wilayah Primal Chaos. Ji Siseng gemetar. Gerakan apa? Aku samar-samar bisa merasakan aura kesengsaraan. Sepertinya, sepertinya seseorang sedang maju. Maju, mungkinkah itu Su Fang? Su Fang tidak mati. Dia bahkan maju ke tempat kematian itu. Ji Siseng mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Lalu, dia meraung dengan marah. Jika saya tidak bisa mendapatkan harta tertinggi, saya akan dihukum berat ketika saya kembali ke klan. Jika Su Fang dibiarkan hidup, bahkan saya tidak akan bisa lolos dari kematian. Su Fang, kamu harus mati. Aku ingin bertemu denganmu jika kamu masih hidup. Jika kamu sudah mati, aku ingin melihat mayatmu. Suaranya masih bergemas saat sosok Ji Siseng menghilang dari puncak gunung. Di bagian terdalam wilayah Primal Chaos, roh yang Su Fang terus mengendalikan cermin suci asal. Itu mengeluarkan cahaya merah. Sembilan yang api sejati menyelimuti teratai batu pelangi dan terbakar dengan ganas. Ada pun tubuh asli Su Fang. Pa! Pa! Gelombang api kesusahan meledak dari tubuhnya seperti suatu kekuatan. Itu dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Bersama dengan awan api ilusi dan api sembilan yang ilahi, ia terbakar dengan liar. Itu membuat suara siulan. Kebakaran yang terjadi sangat mengerikan. Saat kotoran keluar dari placenta, mereka berubah menjadi abu. Setiap kemajuan adalah metamorfosis besar. Namun, metamorfosis juga berarti kesakitan yang luar biasa. Namun, mata Su Fang menunjukkan ekspresi kenikmatan. Hanya dengan menahan rasa sakit berulang kali, seseorang dapat menyambut kegembiraan kesuksesan. Dalam waktu singkat, dia bisa mendapatkan keuntungan yang begitu mengejutkan. Itu terutama karena petualangannya di Sin Garden. Dia menelan kekuatan tatanan daus surgawi dan harta roh tumbuhan naga ilahi. Itu sebabnya dia maju begitu cepat. Jika dia berkultivasi dalam pengasingan selangkah demi selangkah, adalah normal baginya untuk berkultivasi selama sejuta tahun. Segera, dampaknya pada tubuhnya berakhir. Dia menyambut baik kekuatan kemajuan, yang menyapu tubuh fisiknya, lubang ilahi, dan istana dao. Salah satu dari lima tanda surgawi terbagi menjadi enam. Apalagi aura dunia di tubuhnya menjadi jauh lebih luas. Ini berarti Su Fang telah memasuki surga ke enam tahap integrasi dao. Aku naik level dengan sangat cepat. Meskipun perjalanan ke penjara ilahi hukum surga sangat berbahaya dan aku hampir dibunuh oleh para ahli dari ras iblis dan rakyat ji, aku juga mendapatkan banyak hal. Wajah Su Fang pucat. Dia lemah setelah kemajuannya. Namun, hatinya dipenuhi kegembiraan. Masih ada banyak energi dalam objek spiritual naga dewa. Itu cukup untuk mengisi kekosongan tubuh fisikku setelah kemajuanku. Dengan segala jenis ramuan, aku akan mencoba menstabilkan alam surga ke enamku dengan cepat. Su Fang menjadi tenang dan menelan ramuan itu. Dia menyatu dengan beberapa objek spiritual naga ilahi yang tersisa untuk menstabilkan alamnya yang baru maju dan memulihkan kekosongan di tubuhnya. Sekitar tiga hari kemudian, melihat teratai batu pelangi yang terus-menerus menolak cermin suci asal, Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saya tidak menyangka akan merepotkan sekali mengumpulkan teratai batu pelangi. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sayang sekali benda spiritualnya banyak sekali. Setelah saya mengumpulkan teratai batu pelangi, semua benda spiritual akan rusak parah. Terlebih lagi, mereka akan dibakar oleh sembilan api sejati. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya. Cahaya tajam dan dingin keluar dari matanya. Dewa utama dari rakyat Ji sebenarnya memasuki wilayah primal keos secara pribadi. Kemajuanku pasti membuatnya khawatir. Karena kamu di sini, jangan pergi. Su Fang mengulurkan tangannya dan melambai. Cermin suci asal dan dewa matahari semuanya dibawa kembali ke dalam tubuhnya. Teratai batu pelangi mengira ia telah lolos dari bencana. Ia segera bersorak dan gemetar. Tampaknya sangat bersemangat. Pada saat yang sama, ia berhenti melahap benda-benda spiritual di Taman Dosa. Tatanan Dao Surgawi dilepaskan lagi, memenuhi wilayah primal keos. Namun, bagi Su Fang, tatanan Dao Surgawi tidak lagi mampu membelenggunya sepenuhnya. Itu hanya menekannya. Su Fang terus duduk bersilah di tanah. Tubuh fisiknya runtuh. Auranya juga menjadi lemah. Dia tampak seperti belum pulih dari cedera seriusnya. Ternyata. 2288. Suara mendesing. Sosok Jisisheng melintas dan memasuki wilayah kekacauan. Su Fang, itu benar-benar kamu. Kamu sebenarnya masih hidup. Karena kekuatan tatanan Dao Surgawi yang dikeluarkan oleh teratai batu pelangi tidak begitu mengejutkan seperti sebelumnya, Jisisheng melihat Su Fang segera setelah dia memasuki wilayah kekacauan. Matanya dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan saat melihat Su Fang. Kemudian, dia melihat teratai batu pelangi tidak jauh dari Su Fang. Jisisheng merasakan bahwa barang ini luar biasa, dan matanya menjadi sangat hangat. Pantas saja ada belenggu yang mengejutkan di sini. Itu karena harta karun ini. Namun, Jisisheng tidak berani gegabuh. Dia mengaktifkan pertahanannya dan melepaskan diri dari belenggu Ordo Dao Surgawi saat dia perlahan maju. Ketika dia hanya berjarak seribu kaki dari Su Fang, Su Fang masih duduk di sana tanpa bergerak. Jelas sekali dia terluka parah. Kamu sebenarnya telah maju ke cakrawala ke-6 dari tahap integrasi Dao. Su Fang, kamu benar-benar seorang jenius yang menantang surga. Ketika Jisisheng melihat tingkat kultivasi Su Fang, dia langsung terkejut lagi. Namun, ketika dia melihat penampilan Su Fang yang terluka parah, dia menyimpulkan bahwa Su Fang belum pulih dari lukanya dan secara paksa maju dengan bantuan pil dan benda spiritual, menyebabkan lukanya semakin parah. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Su Fang, aku akan memurnikan tubuhmu menjadi boneka dan membakar roh esensimu dengan api iblis, menyiksamu selamanya. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, saya adalah orang suci dari Yuan Tiamong. Jika Anda membunuh saya, apakah Anda tidak takut rakyat Ji akan dimusnahkan? Ji Shisheng mengertakkan gigi, selama aku bisa membunuhmu, lalu bagaimana jika bangsaku dimusnahkan? Su Fang mengungkapkan ekspresi mengejek, biarkan aku memberitahumu sesuatu, orang Ji akan dimusnahkan. Namun, mereka tidak akan dimusnahkan oleh Yuan Tiamong. Mereka akan dimusnahkan oleh tanganku sendiri. Hanya denganmu, bahkan jika kamu berada dalam kondisi puncak, kamu hanya dapat ditekan olehku. Kamu masih terluka dan masih berani bersikap sombong di depanku. Aku tahu bahwa kamu adalah seseorang yang bisa melampaui levelmu. Namun, perbedaan antara level mythic dan overgod seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kamu memang luar biasa, dan mungkin kamu bisa mengalahkan overgod biasa. Namun, aku jelas tidak. Seorang overgod biasa. Su Fang, kamu telah membunuh begitu banyak ahli klanku. Sekarang kamu telah mati di tanganku, kematianmu tidak pantas untuk disesali. Serahkan hidupmu. Ji Shisheng tertawa dengan kejam. Gelombang kekuatan ilahi disertai gemuruh genderang perang menghancurkan belenggu di sekitarnya dan menyapu ke arah Su Fang. Kamu akan menjadi penguasa tingkat menengah pertama yang ditindas Su Fang. Kamu seharusnya merasa sangat tersanjung. Su Fang mengeluarkan raungan yang mendominasi saat kekuatan dunia yin yang meledak. Kemudian, dia melepaskan kemampuan ilahi pencerahan etiril, dan kekuatan ilusi dengan cepat berubah menjadi alam semesta nyata. Ji Shisheng diselimuti oleh dunia Su Fang. Yang mengejutkannya, dia mendapati bahwa Su Fang tidak hanya dalam kondisi terluka parah seperti yang dia duga, namun kekuatannya saat ini juga beberapa kali lebih kuat daripada saat mereka bertarung sebelumnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dunia Su Fang memiliki kekuatan tambahan yang persis sama dengan kekuatan hukum penjara surga, kekuatan tatanan Dao Surgawi. Itu juga karena kekuatan tambahan dari tatanan Dao Surgawi sehingga dunia Su Fang jelas menjadi lebih kuat, lebih kompak, dan lebih kokoh. Sulit untuk mengguncangnya. Su Fang telah membujukku ke sini untuk membunuhku. Ji Shisheng kaget dan kaget. Perasaan bahaya yang besar muncul di hatinya. Perasaan seperti ini seperti babi atau domba yang menunggu untuk disembelih tiba-tiba berubah menjadi harimau yang menakutkan dengan menggoyangkan badannya. Aku seorang Overgod yang perkasa. Mengapa aku harus takut pada seorang kultifator tingkat mitik sepertimu? Ji Shisheng melepaskan basis budidayanya yang kuat sebagai Overgod. Suara gemurudrum mengguncang dunia Su Fang, menyebabkannya bergetar dan bergetar. Seorang Overgod yang berada di level yang sama dengan senior Seng Wu Ji memang sangat kuat. Namun, di penjara ilahi hukum surga ini, hanya kematian yang menantimu. Su Fang bertekad untuk membunuh pembangkit tenaga listrik rakyat Ji ini. Dia melepaskan kekuatan Dao Dharma surgawinya. Pohon Dharma yang tingginya lebih dari 100 kaki muncul di dunia. Meski tingginya hanya 100 kaki, ia memancarkan aura yang seolah menopang alam semesta. Buah-buahan yang tergantung di dahan mengandung aura jalan agung yang menakutkan. Kekuatan Dao Dharma surgawi yang aneh macam apa ini? Tidak perlu bergabung dengan Dao surgawi. Tidak, dia bergabung dengan Dao surgawinya sendiri untuk melepaskan kekuatan Dao Dharma surgawi. Cahaya ilahi Ji Shisheng berubah seketika. Perasaan bahaya yang fatal membuatnya ingin menghancurkan dunia Su Fang dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Meskipun Ji Shisheng memiliki kekuatan Overgod tingkat menengah, dia masih membutuhkan waktu untuk menghancurkan dunia Su Fang. Percikan sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati. Astaga, astaga. Dalam sekejap. Kekuatan alam semesta mengalir ke tubuh Ji Shisheng, memicu ledakan yang menghancurkan bumi. Pertahanan Ji Shisheng hancur dengan ledakan keras. Kemudian, itu adalah tubuh dewanya. Bagian bawah tubuhnya di bawah perutnya hancur berkeping-keping. Organ dalamnya tumpah. Bahkan pembangkit tenaga listrik Overgod akan kesulitan menanggung cedera serius seperti itu. Mendesis. Kidarah melonjak di sekitar luka Ji Shisheng, dan luka itu sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Aduh. Meskipun Su Fang melepaskan kekuatan daodharma surgawinya tanpa menahan diri, hal itu tidak menghabiskan banyak kekuatan dunia yin yang miliknya. Dia melepaskan suosh. Astaga. Ditambah dengan kekuatan ilahi dunia, sebuah dunia yang dibentuk oleh air darah dan kubah darah dengan cepat terbentuk. Di tengah kekuatan ilahi reinkarnasi, kidarah dan basis kultivasi Ji Shisheng dilahap habis-habisan. Kemudian, setelah putaran reinkarnasi lainnya, mereka menjadi bagian dari Su Fang. Su Fang, aku akan membalasmu sepuluh kali lipat atas perbuatanmu padaku hari ini. Ji Shisheng meraung marah. Dia segera meninggalkan tubuh fisiknya, dan yang spiritnya melepaskan diri. Dalam sekejap, dia akan melompat keluar dari belenggu dunia Su Fang dan melarikan diri ke dalam ketiadaan. Tidak ada masa depan. Suara Su Fang, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergema di dunia. Guntur tanpa suara yang bisa melenyapkan takdir terdengar di dunia tak terlihat, menyelimuti yang spirit Ji Shisheng. Astaga. Astaga. Yang spirit Ji Shisheng segera runtuh. Roh primordial dan kesadarannya telah sepenuhnya dilenyapkan, tidak meninggalkan jejak. Guntur takdir. Sudah lama sekali sejak dia melepaskan destiny standard, tapi itu tidak berarti kekuatannya kalah dengan kemampuan ilahi lainnya. Menahan takdir dan melenyapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan takdir dan karma adalah aspek sombong dari destiny standard. Untuk melenyapkan roh yang Ji Shisheng, Su Fang tidak perlu mengaktifkan kekuatan penuh destiny standard sama sekali. Air darah berputar dan menyapu separuh mayat Ji Shisheng ke dalamnya. Tubuh fisik pembangkit tenaga listrik tingkat raja tingkat menengah sangat kuat. Air darah tidak dapat melahapnya dalam waktu singkat. Su Fang menyegel separuh mayatnya. Dia akan menghadapinya perlahan-lahan ketika dia punya waktu. Dia baru saja maju, jadi dia bisa menggunakan setengah dari mayat Ji Shisheng ini untuk mengolah dan mencapai keadaan normal integrasi Dao level 6 sesegera mungkin. Meskipun hanya ada setengah dari mayat Ji Shisheng, esensi kehidupan yang dikandungnya 10 kali lebih banyak daripada tanaman es. Jika aku melahapnya sepenuhnya, aku pasti akan mencapai puncak integrasi Dao tingkat 6. Namun, sebelum itu, aku harus menyingkirkan kedua semut di luar. Su Fang mengkonsolidasikan tubuh fisiknya lagi, menyingkirkan dunianya, dan langsung keluar dari zona kekacauan. Di luar zona kekacauan, Pembangkit tenaga listrik rakyat Ji dan pembangkit tenaga listrik di Mendau berjaga di luar. Tiba-tiba, mereka merasakan tidak ada gerakan di dalam. Pembangkit tenaga listrik rakyat Ji berkata dengan sombong, pembangkit tenaga listrik kita yang tiada tarannya secara pribadi telah mengambil tindakan. Bagaimana mungkin Su Fang tidak menyerah? Pembangkit tenaga listrik di Mendau mencibir dengan jijik. Bahkan Tuan Yuanfu tidak bisa melakukan apapun pada Su Fang, apalagi Ji Shisheng. Mungkin. Suara mendesing gelombang kil 11. Su Fang terbang melintasi langit. Pembangkit tenaga listrik rakyat Ji dan pembangkit tenaga listrik di Mendau langsung berubah menjadi dua potong kayu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Fang akan menjadi orang yang keluar dari zona kekacauan pada akhirnya. Apalagi hal itu terjadi dalam waktu sesingkat itu. Su Fang pasti berencana untuk melarikan diri. Hentikan dia. Kita hanya perlu menghentikannya sebentar. Tuan Ji Shisheng bisa mengejar dan menekannya. Pembangkit tenaga listrik rakyat Ji mengira Su Fang sedang dikejar oleh Ji Shisheng. Dia segera menyerang Su Fang dan mengaktifkan senjata sucinya untuk menghentikan Su Fang. Namun, pembangkit tenaga listrik di Mendau menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia berbalik dan melarikan diri. Su Fang mengulurkan tangan dan meraih udara. Dia meletus dengan kekuatan tertinggi Roh Ki Dharma Ungu yang mengendalikan senjata ajaib. Dia langsung meraih senjata suci rakyat Ji di tangannya. Menggunakan Roh Ki Dharma Ungu dan kekuatan dunia Yin Yang, dia langsung menghancurkan cahaya senjata ajaib dan menyegelnya. Kemudian, dia menyimpannya ke dalam ruang Ki Ungu di tubuhnya dan menyerahkannya kepada Roh Ki Dharma Ungu untuk ditangani. Pembangkit tenaga listrik rakyat Ji terkejut dan terpana. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, Su Fang menggunakan mata surga yang terbakar. Dua aliran api keluar dari matanya, mengembun menjadi garis api yang mendarat di tubuh ahli Jiklan. Dengan ledakan, ahli itu dibakar. Di tengah jeritan yang melengking, pembangkit tenaga listrik rakyat Ji berubah menjadi tumpukan abu di bawah kekuatan dominan api sembilan yang ilahi. Basis budidaya pembangkit tenaga listrik rakyat Ji ini telah mencapai surga kelima tahap integrasi Dao. Dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya dimanapun dia berada di alam semesta. Dia juga dianggap sebagai salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik di antara rakyat Ji. Namun, dengan kekuatan Su Fang saat ini, berurusan dengan pembangkit tenaga listrik integrasi Dao tingkat menengah adalah hal yang mudah. Itu semudah seorang lord membunuh seorang kultifator integrasi Dao. Su Fang hendak menyerang pembangkit tenaga listrik di Mendau ketika aura jahat tiba-tiba turun. Kemudian, sesosok tubuh dengan cepat mengembun di depannya dan berubah menjadi seorang kultifator yang tampan dan jahat. Su Fang tampak panik. Dia berbalik dan mundur ke zona kekacauan. Dia tampak seperti sedang melarikan diri. Mata Yuan Fu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bertanya pada pembangkit tenaga listrik di Mendau dan kemudian merasakannya. Dia merasakan aura Ji Shisheng telah sepenuhnya menghilang dari ruang Sin Garden. Jelas sekali bahwa dia telah meninggal. Yuan Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Su Fang sudah memiliki kemampuan untuk membunuh lord tingkat menengah. Meskipun dia mungkin bukan tandinganku, dia memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Apalagi dia mampu bertahan di chaos zone. Jelas sekali, dia memiliki kemampuan ketuhanan atau harta Dharma yang luar biasa. Namun, dia berpura-pura ketakutan. Dia jelas ingin memikatku ke zona kekacauan dan kemudian membunuhku. Yuan Fu berspekulasi. Lalu, dia tampak sombong. Aku bukan orang bodoh. Kenapa aku begitu mudah tertipu? Pembangkit tenaga listrik di Mendau terbang. Tuanku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ayo pergi. Kita akan meninggalkan Sin Garden. Kalau begitu Su Fang, bukankah kita menginginkan kodex penindasan penjara? Kekuatan Su Fang jauh melebihi perkiraan awal kami. Hampir tidak mungkin untuk membunuhnya. Sedangkan untuk Prison Suppression Codex, saya bertekad untuk mendapatkannya. Saya akan menunggu manusia bertarung sampai mati. Kalau begitu, saya akan mendapat manfaatnya. 2.289 Melihat Yuan Fu tidak mengejarnya, Su Fang dengan hati-hati merasakan dan memastikan bahwa Yuan Fu telah pergi. Dia segera menghela nafas lega. Ternyata dia sengaja berpura-pura ketakutan untuk menyesatkan Yuan Fu dengan berpikir bahwa Su Fang akan memancingnya ke wilayah Caotik dan membunuhnya dengan cara yang sama seperti Ji Shisheng. Faktanya, Su Fang baru saja menerobos dan belum mencapai ketinggian normal surga ke-6 dari alam integrasi Dao. Membunuh Ji Shisheng dan pakar Ji Pepele lainnya telah menghabiskan banyak energinya. Jika Yuan Fu mengejarnya, maka dengan kondisi Su Fang saat ini, hampir mustahil baginya untuk membunuh Yuan Fu. Bahkan sampai-sampai dia mungkin terlalu menguras tenaga, menyebabkan kultivasinya yang baru maju menjadi tidak stabil dan bahkan jatuh ke lapisan surgawi ke-5. Oleh karena itu, Su Fang juga mengambil resiko yang besar. Seperti yang dia duga, meskipun ras iblis ganas dan jahat, mereka juga paranoid karena hidup di dunia kegelapan. Yuan Fu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani memasuki wilayah Caotik. Aku akhirnya bisa fokus mengumpulkan teratai batu pelangi, Su Fang menatap teratai batu pelangi lagi, dan matanya menjadi sehat kembali. Teratai batu pelangi sepertinya telah meramalkan datangnya hari kiamat dan mau tak mau gemetar. Selanjutnya, Su Fang terus mengeluarkan cermin suci asal. Setelah mengaktifkannya, dia membiarkan roh yang mengendalikan cermin kuno untuk terus menembakkan lampu merah, yang berubah menjadi sembilan api sejati yang menyala. Teratai batu pelangi telah menyatu dengan Sin Garden. Bahkan jika ahli yang mulia kaisar datang, akan sulit untuk mengumpulkannya dengan mudah. Seorang ahli dewa Tuhan tidak akan bisa berbuat apapun terhadapnya. Sayangnya, ia tidak bisa bergerak dan hanya bisa melawan secara pasif. Ia menyerap aura harta roh tumbuhan di Sin Garden untuk melawan kekuatan cermin suci asal. Su Fang duduk bersila tidak jauh dari situ dan terus melahap sisa makhluk spiritual yang dibentuk oleh naga ilahi. Dia ingin mencapai surga ke-6 dari alam integrasi Dao sesegera mungkin. Saat Su Fang membunuh Ji Shisheng, Teratai batu pelangi juga berhenti menyerap harta roh tumbuhan. Luo Xing Tian, yang tidak mau menyerah, terkejut dan gembira ketika dia bangun dan menemukan bahwa aura pohon bintang tidak lagi mengalir. Langit tidak menghancurkan Luo Xing Tian Ku. Makhluk spiritual tertinggi yang telah dengan susah payah dikembangkan oleh Nenek Moyang Ku adalah milik Luo Xing Tian Ku. Apa yang terjadi tadi jelas merupakan cara Nenek Moyang menguji saya. Bagaimana harta karun setinggi itu bisa diperoleh dengan mudah? Tentu saja, seseorang harus melalui banyak masalah. Saya agak terlalu tidak sabar. Luo Xing Tian merasa telah menemukan jawabannya dan sangat gembira. Dia segera mengeluarkan cincin penyimpanannya dan mengeluarkan bola Suan Guang. Tersegel di dalam Suan Guang adalah setetes darah segar. Itu seperti makhluk hidup yang terus melonjak. Di dalam darah, ada cahaya bintang yang redup, dan samar-samar terlihat sesosok tubuh duduk bersila di bawah cahaya bintang. Meskipun siluet halus itu tersegel dan tidak ada satupun jejak auranya yang bocor, ia tetap memberikan perasaan luas yang tak terbatas. Tetesan darah ini adalah esensi darah dari Master Kaiser Realm Clan saya. Biasanya, saya tidak akan pernah menggunakannya kecuali itu adalah saat yang kritis. Saat ini, saya tidak peduli dengan hal lain. Demi pencapaian saya di masa depan, mengonsumsi setetes sari darah ini sangat berharga. Luo Singtian menunjukkan ekspresi menyakitkan. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan membuka mulutnya untuk menyedot Suan Guang ke dalam perutnya bersama dengan darahnya. Hanya dalam lima napas pendek, aura putus asa Luo Singtian dengan cepat meningkat dan kulitnya dengan cepat menjadi seputih dan selembut bayi. Akhirnya, aura Luo Singtian melampaui alam dewa tertinggi dan terus meningkat hingga mencapai ketinggian surga ke-6 dari alam penggabungan Dao sebelum berhenti. Dengan bantuan setetes darah Master Realm Kaisar Clan Luo, aura Luo Singtian meroket. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam darah, dia bisa menggunakannya untuk bergabung dengan pohon bintang. Kemudian, Luo Singtian dengan panik melepaskan kidarahnya untuk bergabung dengan pohon bintang. Tanpa diduga, setelah lebih dari dua jam, aura pohon bintang dengan cepat terkuras kembali. Bahkan kidarah Luo Singtian juga terkuras. Bahkan jika dia memiliki budidaya surga ke-6 dari alam Dao Fusing, dia tidak dapat menghentikannya. Leluhur, bagaimana kamu bisa memperlakukan Luo Singtianku seperti ini? Luo Singtian berteriak putus asa dan mengeluarkan setegup darah. Bahkan mata, telinga, dan hidungnya berdarah. Dia jatuh ke tanah dan pingsan lagi. Di kedalaman Sinplan Garden, Diyuan merasakan aura hati emas telah berhenti terkuras. Namun, Diyuan masih bisa tetap tenang dan menunggu dengan sabar. Sesuatu yang aneh terjadi lagi. Diyuan menunjukkan ekspresi tegas. Sepertinya aku tidak ditakdirkan dengan harta karun ini. Aku tidak bisa memaksakannya. Kemudian, Diyuan pergi tanpa menoleh ke belakang dan langsung menuju keluar Sinplan Garden. Tahun-tahun berlalu. Sekitar 300 tahun, berbagai esensi dari harta karun roh tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya di Sinplan Garden secara bertahap terkuras dan akhirnya menghilang dari Sinplan Garden. Cahaya yang dikeluarkan oleh teratai batu pelangi juga perlahan meredup. Ia tidak punya pilihan selain menggunakan energinya sendiri untuk melawan cermin suci asal. Tidak jauh. Awan darah melonjak di langit darah. Laut darah di bawah menderu. Di laut darah yang berukuran puluhan ribu kaki, ada api kehidupan yang menakjubkan menyala. Kiel 11 Tubuh fisik Sufang yang sedang duduk bersila di tengah laut darah tiba-tiba membuka matanya dan memperlihatkan senyuman gembira. Dalam 300 tahun ini, dia akhirnya bergabung dengan semua makhluk spiritual yang berubah dari naga ilahi. Bersama dengan setengah dari mayat Ji Shisheng, dia tidak hanya pulih ke kondisi puncaknya, tetapi budidayanya juga meningkat ke puncak surga ke-6 dari alam Dao Fusing. Kecepatan peningkatan yang luar biasa ini, tentu saja, disebabkan oleh makhluk spiritual dan mayat pembangkit tenaga listrik orang Ji. Secara logika, makhluk spiritual yang sebanding dengan Lord Peringkat Menengah dan setengah dari mayat Lord Peringkat Menengah adalah seperti esensi yang tak terbatas. Itu sudah cukup untuk memungkinkan Dewa Sejati Dao Fusing biasa meningkat 2 atau 3 tahap kecil. Namun, Su Fang baru meningkat ke puncak surga ke-6. Alasan utamanya adalah istana Dao Langit dan Bumi Su Fang terlalu luas dan menakjubkan. Kesulitan untuk meningkatkannya 10 kali lipat dari Dewa Sejati Dao Fusing biasa. Tentu saja, setiap kali Su Fang meningkat sedikit, kemampuannya juga akan meningkat 10 kali lipat dari Dewa Sejati biasa. Dia menatap teratai batu pelangi. Su Fang mengungkapkan senyuman, saatnya mengumpulkan harta karun yang tiada taraf ini. Dia kembali ke bentuk aslinya dan mengingat roh yang... Kemudian, dia mengaktifkan cermin suci asal dengan sekuat tenaga. Lampu merah yang menyala tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Sembilan api sejati yang menakutkan itu benar-benar menelan teratai batu pelangi. Cih, cih, cek, cek. Cahaya pelangi yang dikeluarkan oleh teratai batu pelangi pecah lapis demi lapis. Sembilan yang api sejati mulai membakar tubuh utama teratai batu pelangi. Beberapa kotoran segera dimurnikan dan diubah menjadi abu di bawah pembakaran api sejati sembilan yang... Tiga tahun lagi berlalu di negara bagian ini. Percikan. Teratai batu pelangi dibakar menjadi bunga teratai ketiadaan. Pada akhirnya, itu terserap ke dalam ruang internal cermin harta karun. Aku akhirnya mendapatkan teratai batu pelangi. Sufang sangat gembira hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia begitu gembira hingga dia hampir menarik kegirangan. Teratai batu pelangi berisi kekuatan tatanan Dao Surgawi. Itu adalah semacam energi asal Dao Surgawi. Apa artinya jika dia menggabungkannya? Itu berarti dunia internal Sufang akan memiliki kekuatan keteraturan. Dia akan mengambil langkah maju yang besar dalam budidaya Dao Surgawi tertinggi. Selain itu, Sufang memiliki perasaan yang kuat bahwa dengan bantuan teratai batu pelangi ini, dia pasti akan mampu membentuk yang meridian ke-72 dalam sekali jalan. Hasilnya, dia akan mampu melangkah ke transformasi ke-8 dari 9 yang meridian. Peluang untuk membentuk yang meridian ke-72 telah saya pegang rat-rat. Namun teratai batu pelangi masih perlu terus-menerus menyatu dengan cermin kuno agar teratai batu pelangi dapat memiliki aura cermin kuno. Hanya dengan cara ini akan lebih mudah untuk melebur. Kalau tidak, bahkan istana surga bumi Dao milikku akan kesulitan menampung energi menakjubkan di dalam teratai batu pelangi. Aku akan meninggalkan teratai batu pelangi di cermin suci asal terlebih dahulu. Saatnya pergi ke aula utama penjara ilahi hukum surga untuk mendapatkan kodeks penindasan penjara dan token pengawas surga. Sufang mengeluarkan sepotong kulit manusia dan mengaktifkan aura buah dosa. Kulit manusia dengan cepat menyatu dengannya. Dalam sekejap, Sufang berubah menjadi pemuda kurus berwajah pucat. Bahkan auranya berubah dengan cepat. Dia mengolah Dao air dan tingkat budidayanya hanya di cakrawala keempat dari alam integrasi Dao. Kemudian, dia meninggalkan wilayah keos dan terbang keluar dari Sin Garden. Sufang terkejut saat mengetahui bahwa makhluk spiritual yang dia temui di Sin Garden semuanya telah menghilang. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa belenggu di Sin Garden hampir tidak berpengaruh padanya. Setelah merenung sejenak, dia memahami alasan dibaliknya. Di wilayah keos, dia telah menyerap sejumlah besar kekuatan Heavenly Dao Order. Auranya mengandung kekuatan ketertiban. Secara alami, penjara ilahi hukum surga tidak akan membelenggu dirinya. Memiliki kekuatan tatanan Dao Surgawi adalah keuntungan besar lainnya yang saya miliki di penjara ilahi hukum surga. Saya lebih percaya diri dalam memperoleh kodeks penindasan penjara dan token pengawas surga. Su Fang mengeluarkan token penjaga penjara yang diberikan Luo Xing Tian sebelum dia memasuki Sin Garden. Dia tersenyum santai dan menyimpan token itu di tubuhnya. Dia tidak meninggalkannya. Su Fang terbang keluar dari Sin Garden dengan kecepatan normal dengan tingkat budidaya cakrawala keempat dari alam integrasi Dao. Itu sudah lima tahun kemudian. Sepanjang jalan, dia terus-menerus merasakan tetapi tidak menemukan jejak Luo Xing Tian, orang Ji, atau ahli ras iblis. Tanpa diduga, saat dia terbang keluar dari Sin Garden, suara gemuruh Luo Xing Tian terdengar. Siapa kamu? Beraninya kamu memasuki Sin Garden untuk mencari harta karun? Ternyata setelah Luo Xing Tian bangun, dia menyaksikan pohon bintang menghilang di depan matanya. Dia tidak punya pilihan selain pergi dengan putus asa. Namun, dia tetap tidak mau menyerah. Dia menunggu di pintu masuk Sin Garden, berharap menemukan beberapa petunjuk. Pada akhirnya, dia bertemu Su Fang di sini. Su Fang menjawab dengan dominan, kapan taman ini menjadi rumahmu? Kamu bisa masuk untuk mencari harta karun, kenapa aku tidak? Merasakan aura Su Fang, Luo Xing Tian menjadi ketakutan dan mendengus. Laporkan namamu. Salah satu bawahanku terbunuh. Aku curiga kamulah pelakunya. Saya Tuan Muda Zuolang dari alam ilahi Zuolang. Beraninya Anda, seekor semut yang mulia, menginterogasi saya. Enyahlah. Su Fang mengayunkan lengan bajunya, mengeluarkan kekuatan suci yang sangat besar yang mengguncang Luo Xing Tian ke samping. Kemudian, dia perlahan-lahan terbang ke kedalaman penjara ilahi hukum surga. Luo Xing Tian memandang punggung Su Fang dengan bingung. Pada saat ini, Di Yuan juga mengikutinya keluar dari Sin Garden. Luo Xing Tian bertanya ragu-ragu, Tuan Muda Di Yuan, apakah Anda menemukan sesuatu di Sin Garden? Berapapun banyaknya yang kamu temukan, aku juga menemukan jumlah yang sama. Huh, aura Di Yuan lemah. Dia mendengus dingin dan langsung pergi ke istana utama penjara ilahi hukum surga. Tuan Muda Di Yuan, saya kembali dengan tangan kosong di Sin Garden dan membuang-buang waktu. Saya yakin Tuan Muda Di Yuan tidak menemukan apapun. Mengapa Anda dan saya tidak bekerja sama di istana utama kuil kehancuran surga? 2290 Su Fang mengira dia akan menemui banyak masalah saat dia menuju ke aulah utama. Bagaimanapun juga, ini adalah penjara hukum ilahi. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat pula penghalang dan bonekanya. Siapa yang tahu? Di tengah perjalanan, dia melihat kekacauan. Sebagian besar bangunan telah runtuh, dan segala macam penghalang serta batasan telah dipatahkan. Boneka rusak dan mayat penggarap terlihat di mana-mana. Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa di antara boneka-boneka yang rusak, tidak hanya ada penjaga penjara yang mulia atau tahap integrasi dao, tetapi ada juga orang barbar berkepala banteng yang kekuatannya sebanding dengan Overgods. Ada juga boneka yang bahkan lebih kuat dari orang barbar berkepala banteng. Ada juga banyak mayat penggarap. Beberapa dari mereka jelas bukan ahli angkatan pertama yang memasuki penjara hukum ilahi. Jelas sekali bahwa sejumlah besar ahli telah memasuki penjara hukum ilahi selama bertahun-tahun di Sin Botany Garden. Cahaya ilahi menyelimuti seorang pria berjubah putih di antara mayat-mayat itu. Su Fang mengangkat alisnya. Ternyata penggarap yang dibunuh oleh boneka tersebut adalah salah satu pengawalnya di Kuil Suci. Su Fang berpikir dalam hati, tampaknya para ahli yang menjaga di luar penjara hukum ilahi, termasuk Chang Yan Hai dan pengawalku, semuanya telah memasuki penjara hukum ilahi. Bas gelombang. Jimat rune di tubuhnya bergerak. Begitu dia mengeluarkannya, suara cemas Chang Yan Hai terdengar dari Jimat rune, Putra Suci Su Fang, di mana kamu? Su Fang menjawab, saya baik-baik saja. Mengapa kamu ada di sini? Anak Suci, kamu baik-baik saja. Suara terkejut Chang Yan Hai terdengar lagi, Putra Suci, kamu belum mengetahuinya, kan? Kuil kehancuran surga berasal dari penjara hukum ilahi di Gunung Layak Surgawi. Hal ini telah membuat khawatir banyak ahli, dan bahkan menarik perhatian yang mulia penguasa. Saya tahu sedikit tentang penjara hukum ilahi, Su Fang mengerutkan kening, apakah ada yang mulia penguasa yang memasuki penjara hukum ilahi? Tidak, mereka tidak melakukannya. Di penjara hukum ilahi, kekuatan dewa sejati sangat ditekan. Hal yang sama juga terjadi pada yang mulia penguasa. Selain itu, penjara hukum ilahi mempunyai implikasi yang besar. Yang mulia penguasa tidak berani bertindak gegabuh. Siapa ahli yang memasuki penjara hukum surgawi? Luo Yunchen dari klan Luo, tetua agung dari istana hukuman, ahli tak tertandingi dari klan Yi, patriar kedua rakyat Ji, dan ahli tak tertandingi dari tanah suci di ujung barat alam ilahi, Buddha penciptaan. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah dewa utama tingkat tinggi. Begitu banyak tuan, Su Fang mendengus. Kalau begitu, bukankah ujian di kuil reruntuhan surgawi ini akan sia-sia? Belum tentu begitu. Saat ini, para ahli tertinggi itu semuanya diblokir di luar aula utama penjara ilahi hukum surga. Mereka sedang berdebat satu sama lain, dan mereka sedang mendiskusikan cara memasuki aula utama. Jadi begitu, aku akan segera ke sana. Hati-hati, putra suci Su Fang. Meskipun penghalang, batasan, dan boneka untuk memasuki istana utama telah dihancurkan oleh tuan yang tiada taranya, sebelum memasuki istana utama, kamu harus melewati tempat berbahaya yang disebut Mazeskuer. Harus sangat berhati-hati. Sebelumnya, bahkan guru bungkup dari bahasa sansekerta itu terluka parah ketika dia lewat di sana. Aku akan mengingatnya. Su Fang menyingkirkan jimat rune dan mempercepat, bergegas menuju kedalaman penjara hukum ilahi. Sekitar 10 hari kemudian, ruang yang dipenuhi awan hitam dan kabut menghalangi jalannya. Awan gelap dan kabut memancarkan aura suram, memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Terlebih lagi, awan dan kabut memiliki kekuatan aneh yang dapat membuat roh primordial dan hati dao seseorang kehilangan akal sehatnya. Begitu seseorang masuk, tanpa sadar dia akan tersesat di dalamnya. Berdebar, 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 serangkaian langkah kaki yang sangat berat datang dari awan dan kabut. Rasanya seluruh penjara hukum ilahi bergetar. Saat awan dan kabut bergolak, boneka perunggu setinggi ratusan kaki terlihat berjalan menembus awan dan kabut. Itu memancarkan aura pembunuh yang mengerikan dan aura tajam yang memicu gelombang udara, menyebabkan awan dan kabut melonjak. Di tangannya, ia memegang gada besar yang memancarkan kilat hitam. Su Fang bergidik melihatnya. Kekuatan boneka perunggu ini tidak lebih lemah dari J.C. Sheng dan guru iblis itu. Selain itu, ia mengendalikan kekuatan hukum penjara surga, dan kekuatannya bahkan berada di puncak alam Overgod yang menakutkan. Hanya penguasa yang bisa menekannya. Di awan dan kabut, orang dapat melihat banyak penggarap, boneka goblin besar, dan patung dewa tinggi berpatroli bola balik. Semburan aura pembunuh memenuhi langit. Ini mungkin Maze Square yang disebutkan Chang Yan Hai. Su Fang sangat terkejut. Setelah mengitari pinggiran awan dan kabut, dia menemukan bahwa area ini tidak terbatas dan mengelilingi istana utama. Jika dia ingin memasuki istana utama, dia harus melewati awan dan kabut. Tuan Muda Turbit Wave, bukankah kamu sangat sombong? Kenapa kamu tidak berani masuk? Suara mengejek Luo Singtian datang dari belakang. Su Fang mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Seekor katak di dasar sumur. Luo Singtian mendengus dengan nada menghina. Lalu dia berkata kepada Diyuan, Tuan Muda Diyuan, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Diyuan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Maka Tuan Muda ini tidak akan menolak dan akan mengambil langkah pertama. Luo Singtian berjalan ke dalam kabut dengan kepala terangkat tinggi. Suara mendesing. KIL 11 Luo Singtian mengeluarkan token jenderal penjaga penjara dan melepaskan kidarahnya pada saat yang bersamaan. Dia telah bergabung dengan setetes darah kaisar penguasa klan Luo di Sin Garden. Meskipun dia telah kehilangan banyak bagiannya untuk bergabung dengan pohon bintang, dia masih memiliki sebagian besar bagiannya yang tersisa. Nenek moyang klan Luo adalah ahli tertinggi yang menjaga penjara hukum ilahi. Darah keturunannya memiliki kemampuan tertentu untuk menahan semua kekuatan penjara hukum ilahi. Pada saat ini, Luo Singtian telah mengaktifkan kidarah kaisar yang berdaulat klan Luo. Awan dan kabut dalam jarak seratus kaki darinya segera bergulung dan secara otomatis membuka jalan baginya. Para boneka penjara ilahi dan penjaga penjara itu merasakan aura leluhur klan Luo dalam kidarah dan semuanya membungkuk. Bahkan boneka perunggu yang sangat kuat pun menundukkan kepalanya yang besar. Luo Singtian menunjukkan ekspresi puas diri dan berjalan dengan arogan ke dalam mazeskuer. Di Yuan mengangkat alisnya dan menunjukkan sedikit keraguan di matanya. Pada akhirnya, dia membuat keputusan tegas dan meluncurkan suan guang emas dengan tangan kanannya. Suan guang menyala dan suan guang emas sepanjang tiga kaki muncul. Huang, kekaisaran diencerkan. Suan guang emas ditutupi dengan kata-kata misterius dan melepaskan aura ilahi pelindung yang menyelimuti di Yuan. Aura suan guang emas mengandung aura dewa tertinggi yang dapat mengendalikan langit dan bumi. Itu benar-benar menyebarkan kabut di sekitarnya dalam radius seribu kaki. Astaga! Astaga! Penjaga penjara dan boneka yang kuat itu semuanya berlutut dengan satu kaki. Boneka perunggu itu juga berlutut di tanah dengan keras. Gada di tangannya menghantam tanah, menyebabkan bumi berguncang. Luo Singtian, yang berada di depan, menunjukkan kecemburuan di matanya saat melihat pemandangan ini. Kamu hanya mengandalkan harta tertinggi rakyat kekaisaran. Yang satu mengandalkan kidaraklan ilahi kuno, dan yang lain mengandalkan senjata ilahi tertinggi. Sedangkan aku, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Sufang menunjukkan senyuman yang mendominasi dan melangkah ke awan dan kabut. Kamu mendekati kematian. Bahkan jika kamu tidak kehilangan kemauan dan hati dao, kamu masih akan ditekan oleh penjaga penjara dan boneka-boneka itu. Kamu mendekati kematian. Luo Singtian mencibir dengan jijik seolah sedang melihat orang mati. Diyuan menoleh untuk melihat Sufang dan tersenyum santai. Bodoh! Sufang berjalan selangkah demi selangkah ke Zui Square. Suara mendesing. Awan dan kabut bergulung. Kekuatan tak terlihat dari roh primordial yang kehilangan kesadarannya menyapu Sufang seperti air pasang. Ledakan! 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 Boneka perunggu yang sangat kuat dan ratusan penjaga penjara serta boneka menyerang Sufang. Sufang memproyeksikan kekuatan dunia yin yang ke dunia luar. Aura buah dosa dan kekuatan dao surgawi meliputi area seluas sepuluh ribu kaki. Dalam sekejap, awan dan kabut menjadi sunyi dan kekuatan serangan roh primordial yang seperti gelombang pasang langsung menjadi tenang. Ledakan! 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 Di bawah aura ilahi Sufang, para penjaga penjara dan boneka semuanya berlutut di tanah secara serempak. Tubuh mereka gemetar tak terkendali dan mereka tampak sangat hormat dan bahkan ketakutan. Boneka perunggu itu juga berlutut di tanah dengan tubuh bagian atas di atas tanah. Itu sebenarnya memuja Sufang. Luo Singtian dan Di Yuan, satu dengan aura garis keturunan elit klan Luo, dan yang lainnya dengan harta rakyat kekaisaran, membuat boneka-boneka ini menghormati dan takut pada mereka. Namun, yang mereka hormati dan takuti bukanlah boneka itu sendiri, melainkan makhluk kuat di belakang mereka. Sufang memiliki kekuatan tatanan dao surgawi, yang semuanya merupakan kekuatannya sendiri. Itu mewakili dao surgawi tertinggi, dan boneka-boneka ini secara naluriah menghormati dan takut padanya. Inilah perbedaan antara Sufang, Luo Singtian, dan Di Yuan. Bagaimana ini mungkin? Siapa Tuan Muda Zuolang ini? Dia sebenarnya memiliki kekuatan tertinggi untuk membuat boneka penjara hukum ilahi tunduk padanya. Ketika Luo Singtian dan Di Yuan melihat pemandangan ini, mereka berdua terkejut sekaligus terkejut. Mereka memandang Sufang dengan tidak percaya. Boneka perunggu yang kuat itu melangkah ke depan Sufang dan membuka jalan bagi Sufang. Sufang menyusul mereka selangkah demi selangkah di depan mata mereka yang tidak percaya. Keduanya tidak punya pilihan selain minggir. Kalau tidak, mereka akan diinjak-injak menjadi pasta daging oleh boneka perunggu yang menakutkan itu. Saya Di Yuan. Di Yuan menangkupkan tinjunya. Jelas sekali, dia ingin berhubungan baik dengan Sufang. Luo Singtian juga menangkupkan tinjunya. Tuan Muda Zuolang, saya tidak menyangka Anda menjadi begitu luar biasa. Saya Luo Singtian, dari klan Luo di alam dewa kuno. Jika ada kesempatan, mari kita mengenal satu sama lain lebih baik. Sufang tersenyum santai. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia dengan tenang melewati mereka berdua dan langsung menuju ke dalam mazeskuer. Di Yuan tersenyum malu dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Orang bodoh yang sombong yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Nanti kamu akan mendapatkannya. Luo Singtian mendengus dingin. Hatinya dipenuhi rasa cemburu. Namun, saat melihat boneka perunggu itu, matanya dipenuhi ketakutan. Sekitar 10 hari kemudian, Sufang akhirnya keluar dari mazeskuer. Boneka perunggu itu membungkuk pada Sufang dan kemudian menghilang dalam kabut tebal. Begitu Sufang keluar dari kabut, dia segera merasakan aura dingin dan serius. Rasa dingin yang meresap ke dalam tulangnya membuatnya gemetar tanpa sadar. Dia menoleh. Dia melihat sebuah istana besar yang megah dan megah berdiri di depannya. Istana ini sebagian besar berwarna hitam. Itu suram dan memiliki aura husyuk dan husyuk. Setiap batu bata dan ubin memberi Sufang perasaan hukum yang ketat dan mengikat langit dan bumi. Jantung Sufang berdetak kencang. Ini adalah istana utama dari penjara hukum ilahi. Sungguh istana yang menakutkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.